Pedang Ular Merah Jilid 4 Seperti juga halnya Tiong Kiat, kini Tiong Hon merasa bingung dan terkejut menghadapi ilmu pedang gadis ini yang amat aneh dan ganas luar biasa. Baiknya ia sudah mendapat kemajuan pesat dalam ilmu pedangnya dan sudah mempelajari bagian pertahanan yang kuat sekali, kalau tidak tentu ia akan termakan senjata gadis yang hebat ini. Juga Eng Eng menjadi makin kagum. Ia dapat merasakan bahwa ilmu kepandaian pemuda ini masih lebih tinggi daripada kepandaian Tiong Kiat dan tiba-tiba ia merasa sesuatu yang aneh terasa dalam hatinya. Pemuda ini luar biasa sekali dan amat menarik hatinya. Sopan santun, lemah lembut dan manis budi. Jujur dan berbudi mulia, setia kepada saudara dan kini ternyata ilmu kepandaiannya tinggi pula. Alangkah jauh bedanya pemuda ini dengan Tiong Kiat. Bagaikan bumi dan langit, ia melihat wajah pemuda itu demikian pucat dan darah masih nampak di bibirnya. Juga pemuda itu mendapat iuka parah di pundaknya, maka hatinya menjadi tidak tega untuk mendesak lebih hebat. Sudahlah, ilmu pedangmu baik juga. Aku tidak keberatan kau namakan ilmu pedangmu itu. Angco Akiyamsut kata engeng sambil menarik kembali pedangnya. Akan tetapi ilmu pedangmu juga hebat, ganas dan lihai sekali, nona seru Tiong Hon dengan kagum dan gembira. Aku harus menanyakan ini kepada Suhu. Bolehkah aku mengetahui dari perguruan manakah nona dan siapakah Suhumu yang mulia? Suhuku sudah mati, namanya Heksinmo. Sudahlah Sim Tiong Hon, kita berpisah di sini. Aku hendak mengejar adikmu yang jahat setelah berkata demikian, gadis itu lalu lompat pergi dari tempat itu. Tiong Hon terlampau heran dan terkejut mendengar nama Heksinmo sehingga ia hanya berdiri bengong dan tidak mencegah gadis itu pergi sungguh pun hatinya terasa berat sekali. Ia pernah mendengar dari Suhunya tentang seorang tokoh tinggi di dunia Kang O yang bernama Heksinmo dan kakek ini terkenal sebagai seorang pendekar aneh yang sakti dan juga gila. Bahkan Suhunya pernah bercerita kepadanya. Bahwa Suhunya, yakni Bu Beng Siansu, kenal baik bahkan bersahabat dengan si gila Heksinmo itu. Tiba-tiba ia mendengar senjata beradu dibarengi bentakan-bentakan nyaring yang dikenalnya sebagai suara engeng. Cepat Tiong Hon melompat menuruni lereng dan dilihatnya engeng tengah dikeroyok oleh tiga orang yang menyerangnya dengan seru sekali. Siapakah mereka ini? Bukan lain adalah Tian Te Sem Kui. Tiga iblis bumi langit yang terkenal lihai. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Bang Yang Tojin orang kedua dari tiga iblis itu, telah terbabat putus lengan kirinya oleh engeng. Dan juga orang ketiga dari mereka, Bang Hwe Ayoang si penjahat pemetik bunga, telah bertemu dengan Tiong Hon dan telah diusir dan dikalahkan ketika Bang Hwe Ayoang sedang mengamuk dan dikeroyok oleh rombongan Piao Su dari Gin Ho Piao Wakyok. Ketika Bang Hwe Ayoang dan Bang Im Ho Siang melihat saudara mereka yang putus lengannya, keduanya menjadi marah sekali. Mereka bersumpah untuk membalas dendam kepada suma eng gadis yang telah melukai Bang Yang Tojin dan mulailah mereka mencari gadis itu. Akhirnya mereka mendapatkan jejak engeng dan menyusulnya ke puncak gunung tapaisan. Dan kebetulan sekali ketika mereka telah tiba di lereng itu, mereka melihat engeng sedang berlari turun. Bangsat perempuan, bagus sekali iblis sendiri telah menyerahkan kau ke dalam tangan kami seruban Yang Tojin dengan marah sekali ketika ia melihat musuh besar yang telah membuat lengannya menjadi buntung. Jangan bunuh dulu, Jiwi Su Heng berkata Bang Hwe Ayoang sambil tersenyum menyengir dan memandang kagum kepada tubuh yang indah bentuknya serta wajah yang cantik manis itu. Tangkap saja dan berikan pada kubunga ini. Engeng marah sekali melihat tiga orang ini. Ketika melihat Bang Yang Tojin ia menduga bahwa yang dua orang lagi tentulah Bang L.M. Ho Siang dan Bang Hwe Ayoang. Ia memang mencari-cari tiga orang Tiantae Sam Kui ini untuk membalas sakit hati keluarga Ting Kuan Ek dan orang-orang yang telah terbunuh oleh tiga iblis ini di kota Hun Leng, yakni para Piaw Su dari Pekeng Piaw Wakyok. Bagus Tiantae Sam Kui. Tanpa dicari kalian telah datang sendiri mengantarkan kepala, Ting Tuako dan istrinya telah lama menanti kalian di alam bakah sambil berkata demikian engeng lalu menggerakkan pedangnya yang berubah menjadi secagulung sinar merah yang dasyat sekali. Di antara tiga orang iblis ini, hanya Bang Yang Tojin yang sudah merasakan kelihayan pedang gadis itu, maka ketika Bang Im Ho Siang dan Bang Hwe Ayoang menyaksikan ilmu pedang ini, mereka diam-diam merasa terkejut sekali, bahkan Bang Hwe Ayoang tidak berani main-main lagi juga tidak berani memandang rendah. Segera ia mengeluarkan sepasang senjatanya yang lihai, yakni kaitan besi yang berbahaya itu. Bang Yang Tojin. Mengeluarkan tombaknya yang berujung bintang, sedangkan Bang Im Ho Siang juga menghunus pedangnya. Karena maklum bahwa gadis ini mempunyai ilmu kepandayan yang tidak boleh dipandang ringan, maka tanpa malu-malu ia gitian tesem, Kui lalu mengeroyuknya. Untung saja bahwa pertempuran ini terjadi di atas lereng gunung yang sunyi sekali, jauh dari masyarakat ramai. Kalau pertempuran itu berlangsung di tempat ramai, Tian Te Sem Kui tentu akan merasa malu sekali. Mereka adalah tokoh, tokoh Keng O yang amat terkenal dan seorang di antara mereka saja jarang ada orang berani melawan, apalagi bertiga. Dan kini, menghadapi seorang gadis muda yang cantik jelita ini Tian Te Sem Kui sampai maju bertiga mengeroyuknya. Suma Eng atau Eng Eng sudah mewarisi ilmu kepandayan Heksin Mo yang luar biasa maka ilmu pedangnya tinggi dan lihai sekali. Jangankan baru seorang dua orang ahli silat biasa saja, biarpun menghadapi sepuluh orang pengeroyuk lebih yang memiliki kepandayan biasa, agaknya tak mungkin para pengeroyuknya dapat menangkan dia. Akan tetapi, kali ini Eng Eng menghadapi Tian Te Sem Kui, tiga iblis bumi langit yang termasuk tokoh-tokoh tinggi dalam pengalaman. Orang pertama dari Tian Te Sem Kui yakni Ban Im Ho Siang, adalah seorang huasyo tua yang memiliki ilmu pedang cukup tinggi dan kuat, lagi pula semenjak puluhan tahun kegemaran huasyo ini adalah berpibu. Tiap kali terdengar olehnya ada seorang jagoan, biarpun tempat tinggalnya jauh, selalu ia akan mendatangi jagoan itu untuk diajak mengadu kepandayan. Dan boleh dibilang selalu ia mendapat kemenangan di dalam pibu ini. Bahkan ia pernah berani menaiki gunung Kunlun San dan Gobisan untuk mencoba kepandayan para tokoh Kunlun Pai dan Gobipai. Sungguh pun ia dikalahkan dalam pibu namun kepandayanya cukup dikagumi oleh tokoh persilatan yang lain. Orang kedua adalah Ban Yang Tojin yang pandai sekali mainkan senjata tombak berujung bintang. Tosu ini sudah dua kali kalah oleh Eng Eng, bahkan dua kalinya Nona gagah itu telah membabat putus sebelah lengannya, maka tentu saja hatinya menjadi amat sakit dan ia menerjang Nona itu dengan kebencian luar biasa dan sangat bernyala-nyala. Orang ketiga Ban Hwa Yang, juga lihai sekali ilmu silatnya. Senjatanya yang merupakan sepasang kaitan itu amat sukar dilawan dan sukar pula dijaga. Dengan dikeroyok oleh tiga orang lihai ini, tentu saja Eng Eng merasa terkurung rapat dan terdesak hebat, hanya keberanian dan semangatnya yang luar biasa saja yang membuat gadis ini dapat mempertahankan diri dengan baik, bahkan dapat pula membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah hebatnya lemu pedangnya dan gerakan tubuhnya sungguh membuat Ban L. M. Ho Siang dan Ban Hwa Yang terkejut dan gentar sekali. Belum pernah selama hidupnya Ban Im Ho Siang menyaksikan ilmu pedang seperti ini. Padahal ia seringkali menyombongkan pengalamannya dan mengaku telah mengenal segala macam ilmu silat yang ada di dunia ini. Ban Yang Tojin mulai merasa girang karena ia percaya penuh bahwa kepandaian mereka bertiga pasti akan berhasil membalaskan sakit hatinya terhadap gadis yang telah membuatnya menjadi cacat selamanya itu. Ia mendesak hebat sekali dengan tombaknya dan boleh dibilang, di antara mereka bertiga, serangan Tosu ini yang paling sengit. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan keras. Ban Hwa Yang penjahat cabul, kau berada di sini? Hektometer, tentu kalian bertiga ini yang disebut orang Tianta Sem Kui berbareng dengan seruan itu, kembali berkelebat gulungan sinar merah dari pedang seorang pemuda. Kini dua gulungan sinar pedang merah itu menahan serangan Tianta Sem Kui. Begitu melihat berkelebatnya sinar merah dari pedang Tiong Hon dan setelah melihat tipu gerakan ilmu pedang Tiong Hon, Bang Im Ho Siang lalu berseru keras. Tahan dulu. Yang baru datang bukankah murid dari Kim Lee Ong Pai dan yang kau pegang itu bukankah Hang Cho Akiyam? Eng Eng dan Tiong Hon menahan pedang mereka, Tiong Hon menghadapi Bang Im Ho Siang dan berkata sambil tersenyum sinis. Betul, aku yang muda adalah murid dari Kim Lee Ong Pai dan pedang ini adalah Hang Cho Akiyam. Saudaramu Bang Hwa Yang telah bertemu dengan aku dan melihat watak dari adikmu yang buruk, tak perlu kita bicara lagi. Anak muda yang sombong. Terhadap lain orang kau boleh menyombongkan ilmu pedangmu dari Kim Lee Ong Pai, akan tetapi aku tidak takut, biarpun kau memegang pedang Hang Cho Akiyam Seruban Im Ho Siang marah dan mendongkol sekali. Kami memusuhi iblis wanita ini yang liar dan ganas, yang telah membacok putus lengan suteku. Ada sangkut paut apakah dengan kau murid Kim Lee Ong Pai? Tian Te Sem Kui, dengarlah baik-baik, biarpun aku tidak mempunyai urusan dengan kalian dan urusanmu dengan nona ini tidak ada hubungannya denganku. Namun sebagai murid Kim Lee Ong Pai, aku selalu berada di pihak yang benar. Kalian adalah orang-orang berkepandayan tinggi yang menyalahgunakan kepandayan, berlaku jahat dan kejam sebagaimana yang dilakukan oleh Ban H.W.A. Yang, maka terpaksa aku akan membela nona ini. Tiba-tiba Ban H.W.A. Yang tertawa bergelak, ha, 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 Hang Cho Akiyam. Dulu ketika kita bertemu, aku masih belum kenal sebenarnya Hang Cho Akiyam. Kau bilang aku jahat, penjahat cabul? Ha, ha, ha. Siapa tidak tahu bahwa Hang Cho Akiyam adalah seorang pengganggu perempuan yang lebih ganas daripadaku? Kau lebih cabul daripadaku, sungguh lucu sekali kau masih dapat memaki-makiku. Seperti seorang perambok besar memaki seorang maling kecil. Hang Cho Akiyam, kita adalah orang-orang segolongan yang memiliki kesukaan yang sama. Kalau kau tergila-gila kepada bunga indah ini, biarlah aku mengalah atau tidak bisakah kita bagi rasa? Bukan main marahnya Tiong Hon mendengar ucapan manusia cabul itu. Akan tetapi berbareng hatinya menjadi perih juga karena ia dapat menduga bahwa yang dimaksudkan oleh penjahat cabul ini tentulah adiknya, Tiong Kiat. Maka ia tidak dapat menjawab, hanya berkata kepada Eng Eng. Nona, mari kita basmi penjahat-penjahat ini. Eng Eng semenjak tadi memang telah habis sabar melihat Tiong Hon bercakap-cakap dengan penjahat itu. Mendengar romongan Ban Hwe Ayang, ia juga dapat menduga bahwa yang dimaksudkan oleh penjahat itu tentulah Tiong Kiat, sehingga kembali Tiong Hon menjadi korban perbuatan adiknya dan dia yang mendapat nama busuk. Ia merasa kasihan kepada pemuda ini, maka ketika mendengar ucapan Tiong Hon, Eng Eng tidak menjawab lagi, hanya melompat maju dan menyerang dengan hebatnya, ia disambut oleh Ban Yang Tojin yang dibantu oleh Ban Hwe Ayang. Ada pun Sim Tiong Hon, yang bergerak maju mendapat lawan Ban Im Ho Siang, orang terpandai dari Tian Te Sem Kui. Pertempuran berjalan lebih ramai daripada tadi. Akan tetapi tidak berlangsung lama. Ban Im Ho Siang yang menghadapi Tiong Hon, sebentar saja terdesak hebat. Ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud telah dipelajari oleh pemuda ini sampai tingkat tinggi. Telah 8. Puluh bagian lebih ilmu pedang itu ia kuasai dan kini karena ia mainkan ilmu pedang itu dengan pedang Ang Choa Kiam, tentu saja keliayanya bertambah-tambah. Biarpun Ban Im Ho Siang mempunyai kelebihan dalam tenaga Iwakang, namun kelebihan ini ditutup oleh kekalahannya dalam hal pedang. Pedangnya pun bukan pedang buruk, namun kalau dibandingkan dengan Ang Choa Kiam, pedangnya ITN tidak berarti sama sekali. Hwo Siang ini tahu akan kelemahan pedangnya, maka ia pun bersilap dengan amat hati-hati, tidak berani mengadu meta pedangnya dengan meta pedang Ang Choa Kiam. Pertempuran yang terjadi di antara Eng Eng yang dikeroyok dua oleh Ban Yang Tojin dan Ban Hwe Ayang, lebih seru lagi. Gadis ini sekarang dapat mengamuk lebih hebat daripada tadi karena sesungguhnya yang paling berat dilawan adalah Ban Im Ho Siang. Dua orang pengeroyoknya, yang seorang sudah kehilangan lengan kiri dan yang kedua, yakni Ban Hwe Ayang yang metuk keranjang dan sayang akan kecantikan gadis ini, tidak menyerang dengan sekuat tenaga. Ban Yang Tojin telah mengganti senjatanya, karena ia telah maklum akan keampuhan pedang gadis itu, namun tetap saja tombak bintangnya yang sekarang tiba-tiba putus ujungnya ketika beradu dengan keras sekali dengan pedang merah di tangan Eng Eng. Dan sebelum Ban Yang Tojin dapat mengelak, ujung pedang di tangan Eng Eng telah menusuk paha kanannya sehingga Tosu ini roboh sambil mengeluarkan teriakan keras. Kalau saja luka di pahanya itu disebabkan oleh tusukan pedang biasa, mungkin ia masih akan dapat melarikan diri akan tetapi bekas tusukan pedang merah di tangan Eng Eng mendatangkan rasa panas dan sakit luar biasa sehingga ia hanya rebah sambil merintih-rintih. Bukan main kagetnya Ban Hwa Yong melihat betapa suhengnya telah robohlah memutar sepasang besi kaitannya dengan cepat untuk melindungi diri, akan tetapi sebuah sabetan dari Eng Eng telah membuat sebuah dari kaitannya putus pula. Ban Hwa Yong melompat ke belakang dan pada saat itu terdengar lain teriakan dan tubuh Ban Im Ho Siang terlempar karena tendangan Tiong Hon. Mi Ihat Hei ini, Ban Hwa Yong lalu melemparkan kaitannya yang telah putus itu ke arah Eng Eng kemudian cepat melarikan diri dari situ. Eng Eng mengangkat pedangnya menangkis, kemudian sebelum Tiong Hon dapat mencegahnya, gadis ini dengan gerakan kilat melompat ke dekat Ban Im Ho Siang. Sekali pedang merahnya berkelebat, putuslah leher Hwa Siu itu. Setelah itu, kembali pedangnya berkelebat dibarengi bentakannya yang keras ke arah leher Ban Yang Tojin. Maka tuaslah orang pertama dan kedua dari Tion Te Sem Kui yang pernah menggoncangkan dunia Kang O. Eng Eng hendak mengejar Ban Hwa Yong, ternyata bahwa penjahat itu telah lenyap tidak dapat ia ketahui kemana perginya. Mengapa kau tidak mengejarnya gadis berkata menyesal dan kecewa kepada Tiong Hon? Ada pun pemuda ini yang memang masih agak lemah, kini menjadi makin pucat melihat ke ganas Eng Eng ini, ia tidak menjawab pertanyaan yang mengandung teguran itu, bahkan dialah yang kini menegur sambil mengerutkan keningnya. Nona, mengapa kau begitu kejam? Mengapa kau membunuh lawan-lawan yang sudah terluka tak berdaya? Apakah kesalahan mereka terhadapmu sehingga kau demikian ganas terhadap Tion Te Sem Kui? Lagi-lagi kau memperlihatkan kejernian hatimu, gadis ini mencela. Kau mudah terharu dan tergerak hatimu menyaksikan sebuah peristiwa yang hanya merupakan akibat daripada sebab yang lebih mengerikan lagi. Tentu sedikit pun tidak terduga atau terpikir olehmu mengapa aku berlaku sedemikian ini yang kau anggap ganas dan kejam. Merahlah wajah Tiong Hon? Memang ia tidak tahu permusuhan apakah yang ada antara gadis aneh ini dengan Tion Te Sem Kui. Menurut pendengarannya tadi, gadis ini pula yang telah membuntungkan lengan Ban Yang Tojin dan disangkanya itulah sebenarnya maka Tion Te Sem Kui datang memusuhi Eng Eng. Maaf Nona, memang aku belum mengerti. Tolong kau ceritakanlah kepadaku agar hatiku tidak penasaran lagi. Mungkinkah sudah tahu akan sifat-sifat buruk ketiga orang penjahat ini. Sebab pertama timbulannya permusuhan antara mereka dan aku disebabkan oleh Ban Yang Tojin, gadis ini dengan jelas lalu menceritakan betapa Ban Yang Tojin mengganggu dan merampok Peeng Piao Kiok dan betapa ia telah menolong Ting Kuan Ek dan mengusir Ban Yang Tojin. Kemudian Ban Yang Tojin dengan bantuan kedua orang saudaranya itu datang membalas dendam karena kekalahannya dan di luar tahu Eng Eng lalu ketiga orang iblis itu membasmi Peeng Piao Kiok dan membunuh seluruh keluarga Ting Kuan Ek dan Ong Teng Sin, bahkan lalu membawa lari Nyonya O yang muda lagi cantik. Setelah mendengar penuturan Eng Eng marahlah Tiong Han, hektometer, kalau begitu, sayang sekali kita melepaskan Ban Hwe Ayoang lari. Dia juga patut dilenyapkan dari muka bumi ini ia lalu menceritakan kepada Eng Eng betapa ia pun pernah bertempur dengan Ban Hwe Ayoang telah membunuh Ho Kim Bwe atau Nyonya O yang diculiknya itu, yakni ketika Ban Hwe Ayoang bertempur menghadapi keroyokan Piao Su dan Gin Ho Piao. Loh Kim Bwe memang sudah sepantasnya mengalami kematian di tangan penjahat itu, kata Eng Eng yang memang merasa gemas dan benci sekali kepada Nyonya muda yang genit itu. Maka diceritakanlah kepada Tiong Han akan segala pengalamannya ketika ia berada di rumah Ting Kuan Ek yang dianggapnya sebagai kakak sendiri itu. Tak terasa lagi keduanya berjalan perlahan menuruni bukit tapaisan sambil bercakap-cakap dengan asik sekali, sama sekali tidak merasa kikuk atau asing seakan-akan mereka telah bertahun-tahun menjadi kenalan karib. Tiong Han makin tertarik hatinya terhadap gadis ini dan diam-diam ia memaki adiknya yang sudah begitu keji terhadap gadis seperti ini. Nona Sumai yang ketahui lah bahwa antara Su Humu dan Su Chowiku masih terdapat ikatan persahabatan yang amaterat. Su Chowiku adalah Bu Beng Sian Jin, apakah Su Humu tidak pernah menceritakan padamu tentang Su Chow? Gadis itu menggeleng kepala. Bercakap-cakap dengan Tiong Han mengenai masa Iampau membuat ia seakan-akan berjalan dengan seorang yang telah lama dinanti-nanti, dikenang dan diharapkan kedatangannya lah merasa bahagia tenteram dan semua pemandangan di atas bukit itu nampak indah dan berseri. Ia merasa seakan-akan berada di dalam perlindungan yang kuat yang dapat dipercaya penuh, yang membuat ia merasa seperti seorang anak kecil di pangkuan ibunya. Alangkah bahagianya kalau ia selalu dapat berada di dekat pemuda yang sopan, halus dan juga lihai ini. Akan tetapi tiba-tiba wajahnya yang cantik jelita itu menjadi merah sampai ke telinganya. Ia teringat lagi kepada Tiong Kiat dan teringat lagi akan keadaan dirinya yang sudah terhina oleh Tiong Kiat. Tiong Han kebetulan mengerling dan menatap wajahnya, maka pemuda ini dapat melihat perubahan pada muka engeng. Ada apakah nona? Apakah kau ialah dan ingin istirahat? Tidak, aku, aku harus berpisah darimu. Kan baik sekali, sim tuaku dan aku akan selalu menyebutmu tuaku karena kau baik, baik seperti tuaku tingkuan ek yang sudah mati. Akan tetapi, aku harus pergi, aku harus mencari adikmu yang jahanam itu untuk kuhancurkan kepalanya. Muramlah wajah Tiong Han yang tadinya sudah nampak gembira, ia menarik napas berulang-ulang dan dengan menyesal sekali berkata, Apa yang dapat ku katakan? Tiong Kiat memang telah berlaku jahat sekali. Kau berhak penuh untuk membalas dendam, dan aku. Ah, apa yang dapat ku katakan? Pemuda ini lalu menjatuhkan diri di bawah sebatang pohon besar untuk mengasuh karena ucapan engeng tadi seketika itu juga menimbulkan semua kelelahan yang tadi tidak terasa olehnya. Ia memandang dengan sedih ketika gadis itu meninggalkannya setelah menengok tiga kali seakan gadis itu pun merasa menyesal harus berpisah darinya. Perasaan kecewa, menyesal, duka, ditambah oleh kelelahan karena pertempuran-pertempuran tadi sedangkan luka pada pundaknya oleh tusukan pedang adiknya masih belum sembuh. Membuat Tiong Han tertidur di bawah pohon itu. Angin berhembus perlahan mengipasi tubuhnya sehingga tidurnya makin nyanyak. Tiba-tiba ia merasa betapa pedang di pinggangnya bergerak. Cepat ia membuka matu dan melompat bangun. Ternyata ia telah dikurung oleh lima orang berpakaian sebagai tosu dan sudah tua-tua dan ketika ia meraba pinggangnya ternyata bahwa pedangnya itu berikut sarungnya telah dibawa oleh seorang tosu yang nampak tertua dan yang mempunyai sinar matu berpengaruh. Kelima orang tosu itu bagaikan patung berdiri mengurung dan memandangnya dengan sinar matu, tajam. Apa, apa artinya ini? Siapakah ngowisuhu tanya Tiong Han dengan gagap? Angcoa Kiam, bukalah matamu lebar-lebar. Kami adalah tosu-tosu dari Kunlun Pai. Akan tetapi, lima orang tosu tokoh Kunlun Pai itu menjadi heran ketika melihat betapa pemuda ini memandang mereka dengan tak mengerti. Harap maafkan apabila teocu tidak mengetahui akan kedatangan ngowisuhu. Akan tetapi, mengapakah pedang teocu dirampas dan apakah maksud kedatangan ngowisuhu ini? Sekarang juga kau tentu telah kami bunuh tanpa banyak bertanya lagi. Akan tetapi, karena kau adalah anak murid Kim Leong Pai dan pedang Angcoa Kiam berada di tanganmu, Pinton masih hendak memberi kesempatan kepadamu. Mengapa kau membunuh seorang anak murid kami berdasarkan kejahatan dan kesesatanmu? Murid kami itu adalah seorang yang menjunjung tinggi keutamaan dan mendengar tentang kesesatan Ang. Coa Kiam, dia sengaja datang menegurmu, akan tetapi kau bahkan telah menjatuhkan tangan maut kepadanya. Totiang, apakah artinya semua ini Tiong Hon memandang dengan heran dan penasaran, teocu tak pernah bertemu dan tak pernah bertempur dengan seorang anak murid Kun Leong Pai, bagaimana teocu dapat membunuh seorang murid Kun Leong Pai? Ang Coa Kiam, kau telah berani memakai nama julukan Ang Coa Kiam, meninggalkan tanda gambar pedang ini pada tiap tempat kau melakukan kejahatan. Suatu perbuatan yang amat berani dan sombong. Akan tetapi sekarang ternyata di hadapan pintu kau berlaku amat pengecut. Kau telah membunuh lo bantek murid kami di kota El Kiang, apakah kau masih mau menyangka lagi? Lenyaplah keheranan Tiong Hon dan hatinya tertusuk sekali, karena ia telah merasa yakin bahwa yang melakukan hal itu tentulah adiknya, Tiong Kiat. Maka lemaslah tubuhnya lenyaplah semangat perlawanannya. Apakah yang hendak dikata? Mengangkal? Sama dengan mendakwa adiknya sendiri. Mengaku? Dia tidak melakukan perbuatan itu. Totiang, apakah yang hendak Totiang lakukan terhadap diriku? Tanyanya perlahan. Kau harus ikut dengan kami ke Kun Lun Pai dan di sana para ketua akan menjatuhkan hukumannya. Tinggal kau pilih saja, ikut dengan patuh atau melawan dengan kekerasan kami dapat membunuhmu di tempat ini juga kata Gantian Chu dengan suara tegas. Untuk apa aku melawan? Marilah kalau Ngo Wito Totiang hendak membawaku ke Kun Lun Pai, aku akan ikut dengan patuh. Demikianlah, Tiong Hon lalu diikat kedua tangannya dengan tali sutra yang amat kuat. Pemuda ini menurut saja, kemudian kelima orang Tosu itu lalu mengajaknya berjalan cepat turun dari Tapaisan, menuju ke Kun Lun San. Akan tetapi baru saja rombongan itu tiba di kaki gunung Tapaisan yang mereka tinggalkan, tiba-tiba berkelebat bayangan putih yang didahului oleh sinar merah menyambar ke arah lima orang Tosu itu. Gantian Chu dan sute-sutenya, adik-adik seperguruannya, adalah Tosu-tosu tua yang memiliki kepandayan tinggi, maka melihat sinar pedang itu, mereka cepat melompat mundur untuk menggelak. Jangan, Nona Sumaeng, jangan serang mereka Tiong Hon cepat menggerakkan tubuhnya dan sekali bergerak saja tali-tali yang kuat itu terlepas dari kedua tangannya. Ia terpaksa melakukan ini untuk mencegah Sumaeng yang hendak menyerang Gantian Chu. Dengan mata menyala dan dada berombak, wajahnya merah penuh kemarahan, Eng Eng menunda serangannya dan memandang kepada lima orang Tosu itu dengan marah sekali. Tiong Hon tak terasa lagi mengulur tangannya dan memegang lengan Eng Eng yang memegang pedang. Jangan, Nona, jangan, mereka adalah Tosu-tosu dari Kunlun Pai Tiong Hon mencegah sambil memegang rat lengan tangan Eng Eng. Tidak peduli. Biarpun mereka Tosu-tosu dari neraka sekalipun aku tidak takuti. Mereka mengandalkan keroyokan untuk menangkapmu sungguh pengecut. Sementara itu, Gantian Chu dan kawan-kawannya tadi merasa terkejut sekali melihat kehebatan seorang gadis cantik jelita yang memegang pedang merah menyilaukan mata. Lebih-lebih kaget mereka ketika melihat betapa dengan sekali gerakan saja ikatan pada kedua tangan Tiong Hon telah putus dan tangannya sudah terlepas. Alangkah hebatnya kepandaian dan tenaga pemuda itu yang tadi menyerah demikian patuhnya. Nona, siapakah kau dan mengapa kau mencampuri urusan kami, pendeta-pendeta dari Kunlun Pai? Sebelum Eng Eng menjawab Tiong Hon mendahuluinya. Ngowito Tiang, ini adalah Nona Suma yang murid dari Heksin Mo yang terkenal. Terbelalak metu kelima orang Tosu itu, karena sesungguhnya nama Heksin Mo merupakan nama yang amat terkenal dan dikagumi oleh semua tokoh persilatan. Gantian Cu mengangkat kedua tangan ke dada untuk memberi hormat kepada murid orang sakti itu dan berkata, Nona, harap kau tidak salah sangka. Pinco berlima datang sengaja hendak membawa pemuda ini yang telah berdosa besar telah membunuh Lobantek, anak murid dari Kunlun Pai. Kami datang untuk membawanya ke Kunlun San agar mendapat pengadilan dari para ketua Kunlun Pai. Tanda petik. Apa buktinya bahwa Sim Tua Kho telah membunuh anak murid Kunlun Pai? Tanya eng-eng yang belum hilang kemarahannya. Nona, nama Ang Cho Akyam telah amat terkenal. Pemuda ini tidak hanya membunuh Lobantek murid kami, bahkan ia telah terkenal sebagai seorang jahwe acat dan pencuri yang amat jahai dan keji. Ia telah membunuh keluarga Lui Wang We yang dermawan, hanya untuk memenuhi permintaan seorang pelacur rendah. Murid kami Lobantek datang untuk menegurnya akan tetapi bahkan dibunuhnya. Nona, kau adalah murid seorang pendekar, seorang Lociampuwe yang ternama, maka sudah menjadi kewajibanmu pula untuk membasmi orang-orang macam Sim Tiong Khiat yang berjuluk Ang Cho Akyam murid Kim Liyong Pai yang nurhaka ini. Bagaimana seorang murid dari Heksin Mo Lociampuwe dapat bersahabat dengan seorang jahat seperti dia ini? Pendekta-pendekta tersesat, bukalah matamu baik-baik Eng Eng berseru marah sekali dan menggerakkan pedangnya. Dia ini bukanlah Sim Tiong Khiat dan Tanda petik Nona Suma Tanda Seru Tiong Hon mencegahnya membuka rahasia adiknya. Akan tetapi Eng Eng tidak memperdulikannya dan melanjutkan kata-katanya, dan orang yang melakukan semua kejahatan yang kau sebutkan tadi, orang jahat yang menggunakan nama julukan Ang Cho Akyam bukanlah dia ini, akan tetapi adiknya. Apa, apa maksudmu, Nona Gantian Chu bertanya dengan heran, demikian pula adiknya membelalak matanya dengan kaget. Eng Moi, jangan, Tiong Hon mencoba lagi untuk mencegah Eng Eng membuka rahasia adiknya dan dalam kegugupannya sampai lupa dan menyebut Nona itu Eng Moi, adik Eng. Eng Eng menengok dan menatap wajah pemuda itu. Sepasang matanya yang indah itu tampak terbaru, akan tetapi bibirnya dirapatkan dengan gemas. Orang lemah, katanya perlahan, kemudian ia berpaling kepada Gantian Chu lalu berkata, Totiang, bukankah saja yang salah pandang, bahkan aku sendiri pun tadinya telah salah sangka. Orang muda ini bernama Sim Tiong Hon, dan Sim Tiong Kiat Si Jahanam adalah adik kembarnya. Adiknya itulah orang yang harus kau cari dan kau tangkap bukan Sim Tua Kho ini. Akan tetapi, pedang Ang Cho Akiah berada di tangannya dan, dan mengapa kau tidak mau memberitahukan keadaan yang sebenarnya tanyanya kemudian kepada Tiong Hon? Pemuda ini menghela nafas. Tak perlu lagi ia menyembunyikan hal yang sebenarnya. Totiang keterangan Nona ini memang benar. Tiong Kiat adalah adikku dan kalau ia telah melakukan dosa terhadap Kunlun Pai biarlah aku sebagai kakak kandungnya yang bertanggung jawab dan menerima hukumannya pedang ini belum lama ku terima daripadanya. Bukan main herannya hati Gantian Chu mendengar ini. Aha, mengapa begitu? Orang muda, hampir saja kau membuat kami melakukan kedosaan besar, menghukum orang yang tidak bersalah. Baiknya datang Sumai Hiyap ini yang berani berkata terus terang. Si Menghiong Pinto dapat memaklumi pembelaan dan pengorbananmu terhadap seorang adik. Akan tetapi, perbuatanmu ini benar-benar keliru sekali. Benar seperti dikatakan oleh Sumai Hiyap tadi, kau terlalu lemah. Kelemahan dan kasih sayang hatimu terhadap adikmu telah menggelapkan pertimbangan dan keadilanmu. Apa kau kira dengan mengorbankan nyawa untuk membela adikmu itu, kau telah melakukan suatu tindakan yang bijaksana? Sebaliknya, anak muda, sebaliknya kau bahkan menambah kejahatan kepada dunia. Dengan tindakanmu ini, seakan-akan kau membela penjahat yang mengacaukan dunia pikiranmu cupat sekali, Si Menghiong. Karena kasih sayangmu terhadap adik, kau membiarkan adikmu merajalela dan mencelakakan orang-orang yang seharusnya patut kau bela. Dimanakah keadilanmu? Dimanakah kegagahanmu? Terpukul hati Tiong Hon mendengar ucapan pendeta ini dan ia menundukkan mukanya yang pucat. Si Menghiong, kata lagi Gantian Chu yang merasa penasaran melihat kelemahan hati pemuda yang demikian gagah, Kau benar-benar telah memalukan nama Kim Leong Pai yang besar. Ketahuilah bahwa pendirian seorang pendekar, di dalam membela kebenaran dan keadilan tidak ada hubungan saudara maupun keluarga. Yang benar harus dibela, sungguhpun orang lain yang belum dikenalnya, yang salah harus dilawan biarpun saudara atau keluarga sendiri. Bahkan KIAU di dalam Kim Leong Pai terdapat seorang yang nyeleweng adalah kewajibanmu untuk mencegah dan melenyapkan pendurhaka itu. Kewajibanmu untuk menangkap adikmu itu demi membersihkan nama Kim Leong Pai, demi menjaga baik nama ayahmu dan demi sifatmu sebagai pendekar pembela rakyat. Nah, cukup Pinto bicara, kau turut atau tidak terserah, akan tetapi Pinto takkan berhenti berusaha untuk menangkap adikmu, Maka pergilah Gantian Chu dengan empat orang adik seperguruannya. Ucapan itu mendorong dua titik air metu mengalir keluar dari metu, Tiong Hon yang masih menundukan mukanya. Terbangun semangatnya dan ia berkata kepada Eng Eng yang masih memandangnya dengan terharu. Nona benar juga ucapan Gantian Chu to Tiang. Aku akan mencari Tiong Kiat, hendak ku tangkap dan ku bawa kembali ke Kim Leong Pai, menyerahkannya kepada Su Hu. Bagus, akan tetapi aku tidak mau kalah dulu baik olahmu maupun oleh pendekta Kun Leong Pai tadi. Gantian Chu hendak menangkap Tiong Kiat untuk dibawa ke Kun Leong Pai, kau hendak menangkapnya untuk kau bawa ke Leong San. Akan tetapi, akulah yang berhak menghancurkan kepalanya untuk membalaskan dendam hatiku setelah berkata demikian. Gadis itu lalu melompat pergi, meninggalkan Tiong Hon yang memandang Sayu. Tiong Kiat Tiong Kiat, tidak ku sangka bahwa nasibmu akan demikian buruknya, adikku, mengapa kau tersesat sejauh ini? Dengan kaki lemas, Tiong Hon lalu menuruni bukit tapasan dalam perjalanannya mencari adiknya untuk membawanya dengan paksa ke Leong San, di mana Su Hu nya telah menantilah merasa penasaran mengapa Tiong Kiat telah berpisah dari Kui Hwa, padahal tadinya ia mengharap supaya adiknya itu hidup berbahagia dengan sumoinya atau bekas tunangannya itu. Kiat gadis ini mengalahkan dan menewaskan kepala mereka, yakni Hak Pacu Teng San, para taubak dan anak buah gerombolan Sorban Merah amat mengaguminya. Perkumpulan Sorban Merah mempunyai anggota yang banyak jumlahnya dan semenjak dipimpin oleh Hak Pacu Teng San, perkumpulan ini telah menghasilkan banyak uang, yang didapat dengan jalan terang maupun gelap. Kui Hwa sendiri menjadi terkesiap ketika ia melihat peti penuh dengan barang perhiasan yang amat besar nilainya disodorkan kepadanya oleh para tawak. Mulai sekarang, tidak boleh lagi ada pelanggaran-pelanggaran, katanya dengan suara keras. Tidak boleh melakukan sesuatu yang jahat dan siapapun juga di antara anggota ada yang melanggar akan berkenalan dengan pedangku. Gadis ini karena tidak mempunyai harapan untuk kembali ke rumah ayahnya dan tidak mempunyai perlindungan lalu membeli sebuah rumah besar dan memasang merek papan nama perkumpulan Sorban Merah. Ia lalu mengatur anak buahnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, misalnya menjaga keamanan kota, mengawal kiriman-kiriman barang dan ilain-lain. Pengaruh perkumpulan Sorban Merah sudah besar sekali, akan tetapi kalau tadinya perkumpulan ini ditakuti dan disegani orang, sekarang orang-orang menghormatinya sebagai perkumpulan orang-orang yang gagah yang boleh mereka andalkan bantuannya. Di antara para taubak, pembantu pemimpin, dan anggota Sorban Merah, banyak juga yang merasa tidak puas dengan peraturan-peraturan keras ini, karena mereka ini memang mempunyai watak yang busuk seperti hak pacu tengsan. Maka diam-diam orang-orang ini lalu melarikan diri dan mencari seorang yang mereka harapkan menjadi pemimpin mereka. Orang ini adalah Suheng, kakak seperguruan, dari tengsan yang bernama Kimpacuga Kun Simacan Tutul Emas dan yang menjadi kepala rambok di pegunungan Pek Emasan, tak jauh dari kota Hengyang. Untuk menyesuaikan dirinya sebagai kepala dari perkumpulan Sorban Merah yang terdiri dari anggota-anggota ahli bermain golok, Kuihawe Akini mengganti senjata pedangnya dengan golok pula lah bahkan memberi pelajaran ilmu silat golok yang baru kepada anak buahnya, yang dimainkan berdasarkan ilmu pedang Angco Akiyamsut yang lihai. Maka tentu saja para anggota Sorban Merah mendapat kemajuan yang hebat sekali dan kedudukan perkumpulan ini makin kuat saja. Kuihawe A merasa senang dengan kedudukannya yang baru ini. Selain dapat penghormatan dari semua anak buahnya, ia pun terkenal sekali di kota Hengyang sebagai seorang wanita perkasa yang selain cantik jelita juga gagah berani dan berbudi. Banyak hati pemuda-pemuda Hengyang yang baik yang pandai ilmu silat maupun yang tidak jatuh hati kepadanya dan banyak pula gadis yang kini disebut Ken Pangcu, ketua Ken, ini menerima pinangan. Akan tetapi semua pinangan ini ditolaknya dengan manis. Di dalam hatinya sebenarnya Kuihawe A menderita hebat. Hatinya telah terluka perih oleh perbuatan Tiongkiat, pemuda yang amat dikasihnya itu. Dan ia merasa amat menyesal mengapa ia jatuh hati oleh bujukan Tiongkiat yang ternyata tidak berbudi itu. Sering kali ia terkenang kepada Tionghon dan membayangkan betapa akan bahagianya kalau ia menikah dengan suhengnya ini. Ia menyesal bukan main, akan tetapi nasi telah menjadi bubur, apa hendak dikata? Bukan Kuihawe A tidak ada niatan membangun rumah tangga, menikah dengan seorang pemuda yang baik, akan tetapi ia merasa ragu-ragu setelah kegagalannya dengan Tiongkiat. Pula, sebagai seorang gadis berkepandayan tinggi, tentu saja takkan merasa puas kalau menikah dengan seorang pemuda yang lemah, yang tidak mengimbangi ilmu kepandayannya. Dan pula, ia merasa malu karena ia telah beri aku sesat bersama Tiongkiat. Pada suatu hari, ketua Kuihawe A tengah duduk di dalam rumah perkumpulannya dan bercakap-cakap dengan beberapa orang pembantunya, membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada perkumpulannya, Tiba-tiba seorang anggauta sorban merah berlari masuk. Terkejutlah Kuihawe A dan kawan-kawannya ketika melihat anggauta ini pakaiannya. Berlumuran darah dan ternyata bahwa darah itu menetes surun dengan derasnya dari telinga kirinya yang telah dipotong orang. Apakah yang telah terjadi dengan dirimu? Tanya Kuihawe A dengan suara tenang. Ia menduga bahwa tentu ada orang jahat yang mengganggu anak buahnya ini. Selaka, Pangcu, ketua, kawan-kawan kita pengikut-pengikut mendiang Hek Pacu yang melarikan diri kini telah datang dan merupakan rombongan perambok bersorban biru, dipimpin oleh Kim Pacu Gak Kun sendiri. Hamba dan beberapa orang yang bertugas menjaga keamanan kota, mereka serbu dan banyak kawan kita yang binasa. Kim Pacu Gak Kun menantang kepada Pangcu untuk menyambutnya di sebelah barat kota Heng yang setelah menuturkan hal ini, anak buah sorban merah ini lalu jatuh tersungkur dalam keadaan pingsan. Naiklah kedua alis Kuihawe A mendengar dari para tawak tentang Kim Pacu Gak Kun ini sebagai suheng dari hak Pacu Teng San yang telah dibunuhnya. Memang ia telah siap sedia menghadapi pembalasan dari perampok ini. Akan tetapi sama sekali tidak pernah diduganya bahwa anak buah sorban merah yang diam-diam melarikan diri, kini ternyata telah bergabung dengan penjahat ini dan membentuk gerombolan sorban biru, kemudian datang menyerbu dan membuat kacau kota Heng yang. Marah sekali gadis ini dan cepat ia lalu masuk ke dalam kamarnya, berganti pakaian yang ringkas berwarna biru gelap, lalu membawa goloknya. Pada saat itu, datanglah tergopoh-gopoh kepala kota dan tikuan. Kedua orang pembesar ini telah mendengar tentang kerusuhan yang ditimbulkan oleh gerombolan sorban biru yang mulai merampoki rumah-rumah penduduk di pinggir kota dan mengganggu wanita-wanita. Kek Pangcu, harapkah suka lekas tolong usir mereka kata kepala kota dengan wajah pucat. Kalau perlu bantuan, aku dapat mengerahkan penjaga kota menyambung tikuan sambil memandang kepada Kui Hwa dengan kagum. Belum pernah ia melihat Kui Hwa segagah dan secantik ini, dalam pakaian yang ringkas dan mencetak tubuhnya itu. Harap Jiwi Taijin suka tenang jawab Kui Hwa. Tak usah diserahkan penjaga kota, biarlah aku dan pembantu-pembantuku menyelesaikan urusan ini. Percayalah, tak lama lagi akanku bawa kepala perampok shiga itu ke hadapan Jiwi Taijin. Setelah berkata demikian Kui Hwa lalu menghampiri anak buahnya yang buntung telinganya itu. Setelah mendapat perawatan kawan-kawannya, orang ini siuman kembali. Berapa banyak kiranya jumlah gerombolan itu tanyanya? Maaf, Pangcu hambak kurang jelas akan tetapi sedikitnya tentu ada 30 orang, jawab anggauta sorban merah itu. Pangcu, apakah aku harus mengumpulkan kawan-kawan yang bertugas di berbagai tempat? Tanya seorang tawak. Tidak usah, berapa orang yang berada di sini? Hanya ada 9 orang dengan Pangcu sendiri. Sudah cukup, mari kita berangkat, jawab Kui Hwa dengan gagah. Gadis itu bukan menyombong akan tetapi karena ia melihat bahwa di antara 8 orang anak buahnya. Yang 4 adalah tawak-tawak yang telah menerima latihan-latihan ilmu golok darinya. Bagai-nya lebih baik membawa 4 orang tawak ini daripada membawa 40 orang anggauta biasa yang ilmu goloknya masih rendah. Beramai-ramai 9 orang ini berlari cepat menuju ke sebelah barat kota. Ketika mereka tiba di gerbang kota, sudah terdengar oleh mereka jerit tangis penduduk yang diganggu oleh para penjahat sorban biru itu. Bukan main marahnya Kui Hwa mendengar ini. Ia mengerahkan kepandainya berlari cepat sehingga kawan-kawannya tertinggal jauh. Begitu ia tiba di tempat kerusuhan itu, gegerlah keadaan di situ di antara penjahat. Setiap kali melihat seorang penjahat bersorban biru, golok di tangan Kui Hwa menyambar dan menjeritlah penjahat itu dan terguling roboh dengan tubuh hampir terbelah dua. Empat orang penjahat telah menjadi korban golok Kui Hwa dan tiba-tiba dari sebuah rumah melompat keluar seorang laki-laki pendek besar yang berseru keras. Bangsa tuanita. Kaukah yang bernama Ken Kui Hwa dan yang telah membunuh Suteku Teng San. Kui Hwa memandang orang itu dengan penuh perhatian. Ia adalah seorang laki-laki yang bertubuh agak pendek, akan tetapi tegap dan nampaknya bertenaga besar. Sorban serta ikat kepalanya berwarna biru, demikian pun celananya, sedangkan bajunya berwarna putih dengan garis-garis merah. Senjata yang dipegangnya adalah sebatang tongkat bercabang. Inilah diakim pacugakun yang namanya amat terkenal dan yang oleh anak-anak buah sorban merah disohorkan memiliki ilmu silat yang amat tinggi. Kui Hwa sebenarnya tentu saja lebih pandai memainkan pedang daripada permainan golok. Memang ia adalah anak murid Kim Leong Pai yang khusus mendapat pelajaran ilmu pedang Ang Choa Kiam Sut yang lihai. Akan tetapi gadis ini setelah ditinggalkan oleh Tiong Kiat, menjadi sadar dan insaf akan kesesatannya lah maklum bahwa sebagai seorang murid Kim Leong Pai, ia telah melakukan pelanggaran besar sekali. Seringkali setiap malam ia menguras air metu dari kedua matanya karena menyesal dan merasa berdosa serta malu. Terutama sekali terhadap ayahnya dan suhunya, Lui Tian Sian Jin. Oleh karena itu, ia merasa malu untuk mengaku sebagai murid Kim Leong Pai lagi. Ia anggap dirinya terlampau ina dan rendah menjadi murid Kim Leong Pai dan kalau ia masih memegang pedang serta mainkan ilmu silatang Choa Kiam Sut, maka itu berarti bahwa ia hanya akan mengotori dan mencemarkan nama Kim Leong Pai dan ilmu pedang Ang Choa Kiam Sut belaka. Oleh karena inilah yang terutama sekali maka ia lalu berganti senjata dan melatih ilmu golok ciptaan sendiri berdasarkan ilmu pedang Ang Choa Kiam Sut. Kini menghadapi laki-laki bersorban biru yang menjadi suheng dari Teng San, ia lalu membentak. Kaukah yang bernama Kim Pacu Gak Kun? Kalau kau berdiam di hutan melakukan pekerjaan merampok, itu masih tidak apa, akan tetapi sekarang kau memimpin orang-orangmu untuk mengganggu Heng Yang, apakah kau sudah bosan hidup? Mari kuantar kau menjumpai adikmu Hek Pacu. Marahlah Gak Kun mendengar ucapan ini. Perempuan sombong. Kalau kau minta maaf kepadaku dan suka turut ucapanku, aku Kim Pacu masih sayang akan kecantikanmu. Serahkan kedudukan Pang Chu dari perkumpulan sorban merah kepadaku dan kau akan kuangkat menjadi permaisuriku. Anjing tak tahu malu bentak Wihawa yang menjadi merah mukanya. Ia lalu mengayun goloknya dan menyerang dengan sengit. Gak Kun menangkis dengan tongkatnya yang istimewa itu dan bertempurlah mereka dengan serunya. Pertempuran itu demikian hebatnya dan senjata mereka berkelebatan mengerikan sehingga para anak buah Gak Kun dan para anggauta sorban merah hanya berani menonton dari jauh. Dengan berdebar kedua pihak ini menonton pertempuran yang dilakukan oleh ketua masing-masing dengan senjata siap di tangan. Segera Kui Hwa mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan orang Shiga ini jauh lebih tinggi daripada kepandayan Teng San. Tongkat bercabang pada gagangnya itu betul-betul lihai sekali karena gagangnya dapat dipergunakan untuk menangkis golok dan ujung tongkat itu bergerak cepat dengan serangan-serangan totokan ke atas jalan darah. Ternyata bahwa orang Shiga ini telah mempelajari Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah, yang lihai. Kui Hwa berlaku hati-hati sekali dan memutar goloknya untuk melindungi tubuh dan melakukan serangan balasan yang cukup menggetarkan hati Gak Kun. Kepala sorban biru ini benar-benar tak pernah mengira bahwa gadis ini benar-benar luar biasa pandainya. Ia harus mengakui bahwa dalam hal ilmu meringankan tubuh, ia masih kalahlah-kalah gesit dan gerakan senjatanya kalah cepat, tetapi Gak Kun masih dapat melawan mengandalkan dua macam kepandayannya yang istimewa, yakni menotok dan menendang. Tendangannya ini adalah ilmu tendang yang mirip dengan Soan, Hang Tui, tendangan kitiran angin, yang dilakukan bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian sedangkan tongkatnya tetap digerakkan mengancam dari atas. Dengan seruan keras sekali Gak Kun yang menjadi penasaran karena semua serangannya dapat digagalkan oleh lawannya, tiba-tiba mengayun kaki kirinya menendang dengan hebat. Tendangan yang dilakukan ahli ini berbahaya sekali karena dikerahkan dengan penuh tenaga. Tendangan ke arah dada ini dihilangkan oleh Kui Hwa dengan miringkan tubuh ke kiri sambil menggeser kaki kiri ke depan, goloknya diputar di atas kepala dengan sikap mengancam tubuh atas lawannya, akan tetapi sebetulnya gadis ini sedang melakukan gerakan yang disebut naga sakti menyabetkan ekornya dengan berlaku lambat sambil menanti tendangan susulan lawan. Benar saja, ketika tendangan kirinya tidak berhasil mengenai lawan Gak Kun berseru lagi dan tiba-tiba ketika kaki kirinya turun ke atas tanah, tendangan kanannya menyusui cepat dibarengi dengan totokan tongkatnya pada pundak gadis itu. Inilah yang dinanti-nanti oleh Kui Hwa dalam gerakannya naga sakti menyabetkan ekornya tadi. Begitu melihat kaki kanan bergerak, goloknya yang diputar-putar di atas kepala itu lalu menyambar cepat ke bawah, membabat dan menyambut pendangan kaki kanan lawan. Tubuhnya ditarik ke bawah dan kaki kanannya secepat kilat menendang pergelangan tangan kanan lawan yang sedang menusukan tongkat itu. Bukan main hebatnya serangan balasan dari Kui Hwa ini. Gerakan gadis ini demikian tiba-tiba dan tak tersangka-sangka sehingga Gak Kun tak dapat menolong dirinya lagi. Biarpun ia berusaha menarik kembali kakinya dengan cepat, namun tetap saja golok itu mengejar kakinya. Hampir berbareng dengan ujung kakinya yang berhasil menendang pergelangan tangan lawannya, ujung goloknya juga berhasil mencium bertis Gak Kun. Kim Pak Chu Gak Kun menjerit keras dan sambil melepaskan tongkatnya, tubuhnya jatuh terguling dalam keadaan pingsan. Kaki kanannya hampir-hampir putus karena sabetan golok itu sedangkan pergelangan tangannya juga pecah tulangnya karena tendangan Kui Hwa. Kemudian Kui Hwa mengamuk hebat. Para penjahat sorban biru tadinya masih hendak melawan dan mengeroyok, mengandalkan jumlah yang lebih banyak. Akan tetapi begitu Kui Hwa dan delapan orang pembantunya menyerbu, pihak sorban biru dibabat dengan mudah bagaikan orang membabat rumput saja. Larilah penjahat-penjahat itu pontang panting, sebagian besar cepat membuang senjata dan berlutup minta ampun. Dengan kemenangan besar ini, Kui Hwa menyuruh anak buahnya membawa para tawanan ke kota. Namanya makin terkenal dan dipuji-puji orang, dan semenjak hari itu, tidak pernah ada penjahat yang berani mencoba-coba mengganggu kota heng yang lagi. Juga barang-barang yang dikawal oleh anggauta sorban merah, selalu tidak terganggu perampok di jalan. Nama Kui Hwa sebagai seorang pangcu, ketua, yang cantik dan gagah, terdengar sampai jauh, karena tiap lancong atau pedagang yang telah datang mengunjungi kota heng yang setelah pergi meninggalkan kota itu, tentu menceritakan hal nona itu kepada para kenalannya. Di antara para pelamar di kota heng yang terdapat seorang sastrawan muda Siok yang tampan dan sopan santun. Siok Kongcu ini telah menempuh ujian di kota raja dan lulus dengan baik sehingga ia mendapat gelar Siok Cai, akan tetapi oleh karena di dalam hatinya pemuda terpelajar ini amat benci melihat pembesar-pembesar yang melakukan korupsi dan tidak melakukan tugasnya dengan baik, ia tidak mau menerima pengangkatan dan tidak mengejar kedudukan, sebaliknya bahkan kembali ke heng yang di mana ia hidup dengan ibunya yang telah janda. Siok Siok Cai, lengkapnya Siok Unleng, mencari nafkah hidupnya dengan mengajar anak-anak di kota itu. Ia bekerja membuka sebuah sekolah di rumahnya mengajar membaca dan menulis pada anak-anak dengan mendapat upah yang sederhana. Sesungguhnya di antara sekian banyak pemuda yang mengaguminya, hanya Siok Siok Cai saja yang menarik hati Kui Hwa. Pemuda tampan, berpemandangan luas, sikapnya halus dan sopan santun, pendeknya seorang calon suami yang baik sekali. Akan tetapi yang mengecewakan hati Kui Hwa dan yang membuat ragu-ragu adalah bahwa pemuda ini tidak mengerti ilmu silat. Memang harus ia akui bahwa begitu melihat pemuda Siok yang baru beberapa bulan datang dari kota raja ini, hatinya sudah hamat tertarik. Memang Siok Unleng baru sebulan lebih datang dari kota raja dan secara kebetulan saja ia melihat Kui Hwa menunggang kuda lewat di depan rumahnya. Dan keesokan harinya, pemuda ini lalu minta kepada ibunya untuk melamar gadis itu. Tentu saja ibunya terkejut bukan main. Leng Ji, anak Leng, apakah kau sudah gila? Kau tidak tahu siapa gadis itu? Dia adalah Ken Pangcu, ketua dari Sorban Merah. Unleng tersenyum. Habis mengapa ibu? Apakah dia bukan manusia? Tentu saja dia manusia, bahkan manusia yang iebih mulia daripada orang kebanyakan. Dia seorang gagah perkasa, berpengaruh dan menjadi Pangcu dari sebuah perkumpulan orang gagah. Bagaimana aku berani meminang untukmu? Leng Ji, lebih baik ku carikan nona yang lebih sesuai untukmu, yang pandai menyulam dan membaca, bukan seperti Ken Pangcu yang pandai mainkan golok. Tidak, ibu. Melihat nona itu, aku tahu bahwa dialah orang yang akan dapat membahagiakan anakmu. Ibunya menghela nafas panjang, aneh sekali kau ini, Leng Ji apakah kau tidak takut melihat goloknya yang tajam? Mendengar ini Unleng tertawa bergelak sehingga ibunya menjadi terheran. Puterannya ini agaknya telah berubah semenjak lima tahun pergi ke kota raja. Ibu ini aneh-aneh saja. Kalau Ken Siu Chia memang Al Gojo yang biasa menyebelih orang barangkali aku pun tidak takut. Apalagi dia seorang berhati mulia dan gagah perkasa seperti ibu katakan tadi. Sudahlah ibu, tolonglah anakmu dan pinanglah dia. Aku tidak berani, anakku. Kita orang miskin, bagaimana aku harus melamar seorang yang kaya raya dan berpengaruh seperti Ken Siu Chia? Akan tetapi Unleng memujuk terus sehingga akhirnya berangkatlah ibu yang mencinta anaknya ini, mengajukan pinangan kepada Kui Hwa. Di luar dugaannya semula, nona ini menerimanya dengan penuh penghormatan dan dengan muka merah kemalu-maluan. Nona ini tidak menolaknya mentah-mentah hanya menyatakan bahwa ia belum ingin mengikat diri dengan perjodohan dan mohon kepadanya itu agar supaya tidak kecewa dan menyesal. Setelah tiba di rumah, ibu ini mengomeli putranya. Kau membuat malu ibumu saja. Nona kan begitu baik dan ramah-tamah. Biarpun ia tidak menolak dengan kasar, akan tetapi alasannya belum ingin menikah itu telah merupakan penolakan yang halus. Akan tetapi Unleng tidak putus harapan. Pemuda yang lama tinggal di kota raja ini memang seorang pemberani dan tanpa malu-malu dia lalu mengunjungi rumah perkumpulan sorban merah untuk berkenalan dengan Ken Pangcu. Tentu saja Kui Hwa merasa terkejut dan heran sekali melihat keberanian pemuda ini. Timbul kemarahan di dalam hatinya karena ia mengira bahwa pemuda ini tentu sebangsa pemuda Matu Keranjang yang kurang ajar. Tidak tahunya, setelah mereka berjumpa, Unleng bersikap sopan santun dan pemuda ini pandai sekali bercakap-cakap dan pengetahuannya luas sekali sehingga Kui Hwa merasa suka bergaul dengan dia. Mulailah mereka berkenalan dan tidak saja Unleng seringkali datang berkunjung bahkan kini Kui Hwa seringkali datang ke rumah Unleng untuk mengobrol dengan pemuda itu dan ibunya. Tentu saja Nyonya Syok menjadi terheran-heran akan tetapi diam-diam Nyonya ini girang sekali karena kalau Ken Pangcu menjadi sahabat putranya, sedikitnya mereka akan lebih disegani oleh para tetangga. Pada suatu hari, ketika Unleng bercakap-cakap di rumah Kui Hwa, pemuda ini berkata, Nona Ken, ku harap kau tidak berkecil hati dan tidak mengira yang bukan-bukan ketika ibuku datang mengajukan pinangan kepadamu. Sesungguhnya terus terang saja aku mengagumimu sebagai seorang gadis gagah perkasa yang berani memimpin perkumpulan besar ini. Kau patut dipuji dan penolakan dulu tidak mengecilkan hatiku. Dapat menjadi sahabatmu saja sudah merupakan hal yang amat membahagiakan hatiku. Kui Hwa merasa terharu mendengar ini. Pemuda ini benar-benar seorang yang baik dan sopan. Saudara Unleng harap kau suka maafkan padaku. Sesungguhnya, seperti yang pernah ku katakan kepada ibumu, aku dulu mempunyai niat untuk mengikat diriku dengan perjodohan. Kau seorang yang baik dan aku suka bersahabat dengan kau. Adapun tentang pernikahan, agaknya selama hidupku aku takkan menikah. Unleng memandang tajam lalu berkata perlahan, Nona, tentu saja kalau sampai tiba waktunya kau menikah, kau tentu akan memilih seorang suami yang memiliki kepandayan bu, ilmu silat, bukan seorang syuyucai yang iemah seperti aku. Kui Hwa terkejut karena pemuda ini ternyata dapat merabai si hatinya. Akan tetapi ia harus bersikap jujur terhadap pemuda yang baik hati ini. Ada betulnya juga kata-katamu itu, Saudara Unleng. Kau tentu mengerti sendiri bahwa suami istri baru bisa hidup rukun apabila mempunyai kesukaan yang sama. Kurasa sukar juga kalau kesukaan si istri memegang golok sedangkan kesukaan si suami memegang tangkai pena gadis ini tersenyum dan ucapannya itu dimaksudkan sebagai sebuah kelakar. Akan tetapi Unleng memandang dengan tajam dan berkata dengan sikap bersungguh-sungguh. Kau keliru, Nona. Mempelajari permainan golok bukanlah termasuk kesenangan, akan tetapi lebih tepat sebagai penjagaan diri terhadap gangguan orang-orang jahat. Sebaliknya mempelajari menggerakan tangkai pena merupakan sebuah kesenian dan mempertinggi peradaban sebagai manusia. Tangkai pena tidak berbahaya, berbeda dengan golok yang biasanya hanya mendatangkan malapetaka, bunuh-membunuh dan balas-membalas karena dendam pemuda ini nampak bersemangat sekali. Kau berat sebelah, saudara Unleng, kata Kuihawa dan matanya berkata, kau tahu apa. Tentang ilmu silat akan tetapi mulutnya berkata lain, tangkai pena bukanlah benda yang tidak berbahaya, bahkan ku rasa lebih berbahaya daripada mati golok. Kalau orang menggunakan golok untuk menyerang maka lawan yang diserang dapat melihatnya dan mempunyai kesempatan untuk melawan. Akan tetapi, berapa banyaknya orang yang mendapat celaka serumah tangga hanya oleh corretan pena seorang pembesar yang melakukan serangan dan fitnah secara sembunyi. Unleng cemberut. Ia merasa sebal sekali terhadap pembesar-pembesar yang jahat dan yang tepat seperti dikatakan oleh gadis ini. Oleh karena itulah aku tidak sudi menjabat pangkat serunya gemas. Akan tetapi, tidak semua orang sejahat yang aku katakan tadi, Nona. Kuihawa tersenyum geli melihat kemarahan Unleng. Ingat Syok Syok Chai yang terhormat demikian pula dengan pemegang golok. Tidak semua sejahat seperti yang kau katakan tadi. Mereka saling pandang dengan marah, kemudian berbareng tertawa geli. Ha, kita ini seakan-akan mewakili dua pihak yang bertentangan, pihak Bu dan Bun, ahli sastra kata Unleng. Juga Kuihawa tertawa dan gadis itu makin suka kepada pemuda yang baik buddhnya ini. Sayang sekali dia tidak pandai ilmu silat, pikirnya. Kalau Unleng pandai ilmu silat agaknya tidak akan kecewa menjadi istri pemuda ini. Akan tetapi, tiba, tiba ia teringat lagi akan kesesatannya bersama Tiong Kiat dahulu dan wajah gadis ini berubah murung sekali. Aku takkan menikah selama hidupku, hatinya berkata dan tanpa disadarinya, bibirnya juga membisikkan kata-kata ini sehingga terdengar oleh Unleng. Nona mengapakah kau berduka? Agaknya ada sesuatu yang mengganjal hatimu dan yang membuat kau putus asa. Dapatkah kau menceritakan hal itu kepada sahabatmu ini Kuihawa mengjeleng kepala dan menarik napas panjang? Tak mungkin, saudara Unleng. Tak mungkin ku ceritakan kepada siapapun juga, dalam keadaan hati tertekan berdiamlah kedua orang sahabat ini. Sebagai mana telah dituturkan di depan, Kuihawa sebagai pangcu dari sorban merah yang cantik jelita dan gagah, terkenal sampai jauh dari daerah hengyang. Hal ini menarik hati orang-orang gagah, terutama mereka yang masih muda dan belum menikah, karena bukankah pangcu wanita yang cantik dan masih gadis itu merupakan kembang yang amat menarik hati. Muda, cantik, kaya raya menjadi ketua dari perkumpulan yang berpengaruh. Dan di antara mereka yang mendengar nama Kuihawa yang mengagumi dari jauh terdapat juga Ban Hwaayang, si penjahat pemetik bunga yang lihai itu. Seperti telah diketahui orang ketiga dari Tiantae Sem Kuih ini telah kehilangan dua orang suhengnya yang tewas dalam tangan Eng Eng dan Tiong Hon. Biarpun dia sendiri ditinggal mati oleh kedua orang suhengnya, Ban Hwaayang menjadi gelisah dan gentar sekali menghadapi kejaran Suma Eng. Nona yang hebat dan lihai sekali itu. Timbul pikiran dalam kepalanya untuk mencuci tangan, untuk berhenti melakukan kejahatan dan kesukaannya mengganggu anak istri orang. Ia ingin mencari seorang gadis yang baik, mendirikan rumah tangga yang aman dan meninggalkan dunia Kang Ou karena ia merasa bahwa keselamatannya amat terancam. Ketika Ban Hwaayang mendengar nama Kang Kuihawa tergeraklah hatinya. Ia sudah mendengar bahwa perkumpulan Sorban Merah merupakan perkumpulan yang kuat, berpengaruh dan kaya. Dan sekarang ketuanya adalah seorang gadis yang cantik jelita, yang masih belum menikah. Ah, inilah yang dibutuhkannya istri cantik dan gagah, kedudukan yang kuat, dan harta cukup. Dengan hati girang dan penuh harapan ia lalu berangkat ke Heng Yang dengan maksud memperistri gadis yang menjadi Pang Chu itu. Ketika Ban Hwaayang tiba di rumah perkumpulan itu, ternyata ia mendapat keterangan bahwa Kang Pang Chu yang dicarinya sedang pergi keluar kota. Kemana kah dia pergi tanya Ban Hwaayang? Anggau ta Sorban Merah yang menjaga pintu memandang kepada orang yang berwajah tua itu dengan curiga. Orang ini tinggi kurus dengan muka seperti seekor burung, hidungnya seperti hidung kakak tua dan mukanya jelek pandangan matanya liar sedangkan di pinggangnya tergantung sepasang senjata yang aneh, yakni sepasang kaitan yang menyeramkan. Siapakah saudara ini dan ada keperluan apa mencari Pang Chu? Tanyanya dengan curiga. Ban Hwaayang tertawa bergelak. Aku sahabat dari Pang Cumu dan kelak kamu tentu akan lebih mengenalku dengan baik. Sebutkan saja di mana adanya Pang Cumu itu. Pang Chu sedang berjalan-jalan naik kuda ke hutan sebelah barat kota, akhirnya penjaga itu menjawab juga. Ban Hwaayang lalu berlari pergi dengan cepatnya sehingga penjaga itu menjadi kagum. Jai Hwaayang, penjahat pemetik bunga, ini ialu berlari menyusul ke hutan di luar kota Heng yang di mana merupakan hutan kecil yang amat indah dan banyak terdapat bunga-bunga yang berkembang. Pada saat itu, Kui Hwaayang sedang duduk di bawah pohon bersama Syok Unleng, pemuda sastrawan yang menjadi sahabat baiknya itu. Mereka datang berkuda dan kini kedua ekor kuda itu mereka lepaskan di tempat yang banyak rumputnya agar binatang itu dapat makan rumput dengan senaknya. Adapun mereka berdua lalu duduk di bawah pohon. Unleng membaca sajak-sajak yang digubahnya sendiri dan Kui Hwaayang mendengarkan dengan penuh kegembiraan dan kekaguman. Memang gadis ini suka sekali akan kesusastraan sungguhpun ia sendiri hanya mempelajari sedikit saja dari ibunya. Keduanya nampak rukun dan cocok, sungguh merupakan pasangan yang baik sekali. Akan tetapi selama itu, Kui Hwaayang selalu menghindarkan diri dari percakapan tentang pernikahan dan pernyataan kasih sayang pemuda itu selalu ditolaknya dengan halus. Ia maklum bahwa hatinya runtuh juga menghadapi pemuda yang selain tampan, juga sopan dan baik sekali ini, akan tetapi dia mengeraskan hati dan rasanya karena ia merasa yakin bahwa tak mungkin ia yang sudah. Melakukan kesesatan itu dapat menjadi istri Unleng. Tiba-tiba terdengar bentakan keras di sebelah belakang mereka. Pemuda kurang ajar dari manakah yang telah berani bermain gila dengan Ken Pangcu bentakan ini keras dan parau dan ketika Unleng dan Kui Hwaayang menengok sambil melompat berdiri, ternyata di hadapan mereka berdiri seorang laki-laki jangkung yang bermuka tajam seperti muka kakak tua. Laki-laki ini bukan lain adalah Ban Hwaayang yang memandang dengan mulut menyeringai menjemukan sekali. Dengan pandang mati merah penuh cemburu, Ban Hwaayang lalu menggerakkan kaitan di tangan kanannya untuk menyerang Unleng, akan tetapi golok Wihawa menangkis kaitan ini. Bangsat Hinagina, siapakah kau dan apa maksud kedatanganmu mengganggu kami bentak? Kui Hwaayang kagum juga melihat betapa Unleng nampak tenang saja dan tidak takut biarpun tadi hampir menjadi kurban senjata kaitan itu. Ken Pangcu harap jangan marah, jawab Ban Hwaayang yang memandang ringan, aku Ban Hwaayang dari tempat yang ratusan li jauhnya sengaja datang hendak bercengerama dan mengajakmu bercakap-cakap. Akan tetapi oleh karena di sini ada orang lain maka ku harap bocah ini pergi segera dari sini agar kita dapat bicara lebih leluasa lagi. Bukan main gemasnya hati Kui Hwaayang mendengar ucapan yang sifatnya kurang ajar dan memandang rendah ini. Pemuda ini adalah sahabat baikku dan dia boleh pula mendengar apa yang akan keluar dari mulutmu yang busuk. Lekas bilang apa maksud kedatanganmu sebelum goloku menghajar dan memutuskan leharmu. Aduh galak benar Ban Hwaayang tertawa. Akan tetapi makin galak makin bertambah manis. Nona Ken, terus terang saja kedatanganku ini hendak meminangmu menjadi istriku. Aku masih bujangan dan tentu tidak enak hidup sendiri seperti engkau ini, apalagi kalau memegang kedudukan sebagai Pangcu. Serahkan saja pekerjaanmu itu kepadaku, calon suamimu dan kau akan hidup berbahagia. Anjing bermulut lancang Kui Hwaayang tak dapat menahan marahnya lagi dan cepat goloknya bergerak membacok kepala Ban Hwaayang. Akan tetapi, sambil tersenyum-senyum Ban Hwaayang mengelak dan bertempurlah kedua orang ini dengan ramainya. Ban Hwaayang terkejut juga melihat permainan golok Nona itu karena benar-benar kuat dan berbahaya. Akan tetapi, sepasang kaitannya digerakkan secara luar biasa sekali sehingga Kui Hwaayang segera terdesak hebat. Kalau saja gadis itu memegang pedang dan tidak berada dalam keadaan semarah itu, takkan mudah bagi Ban Hwaayang untuk mengalahkannya. Akan tetapi, dalam keadaan semarah itu Kui Hwaayang kehilangan kewaspadaannya dan sama sekali tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya lawannya ini lihai sekali dan tidak boleh dipandang ringan. Golok di tangannya diputar sedemikian rupa dan hanya satu saja kehendaknya yakni membunuh manusia kurang ajar ini. Akan tetapi dengan kaitannya yang lihai Ban Hwaayang dapat menahan golok Kui Hwaadan pada satu saat yang baik ketika kaitannya dapat membuat golok gadis itu belum sampai menyerang lagi, tiba-tiba kaitan di tangan kanannya bergerak cepat ke arah dada Kui Hwaadan, berat terkaitlah baju gadis itu pada bagian dada dan terbawah kain robek itu dikaitan sehingga nampak sebagian dada gadis ini. Bukan main terkejutnya hati Kui Hwa. Ia menjerit perlahan dan mukanya menjadi malu sekali, sesaat kemudian mukanya berubah merah sampai ke telinganya ketika ia mendengar betapa Ban Hwaayang tertawa terkekeh-kekeh. Pada saat itu terjadilah hal aneh yang sedetik pun tak pernah disangka oleh Kui Hwa. Terdengar bentakan nyaring dan bayangan yang cukup gesit melompat dari belakangnya dan menyerang Ban Hwaayang dengan sebatang golok. Orang ini bukan lain adalah Unleng. Ternyata bahwa pemuda ini marah sekali melihat Kui Hwa dipermainkan dan dihina oleh Ban Hwaayang. Ia cepat berlari menghampiri kudanya dan dari balik pelanak kuda dikeluarkannya sebatang golok besar yang tajam sekali dan ketika ia melihat betapa baju Kui Hwa terkait robek, kemarahannya memuncak. Ia lalu menyerang hebat yang segera ditangkis pula oleh Ban Hwaayang. Penjahat ini pun tertegun sebentar karena tak disangkanya bahwa pemuda yang nampak Iemah ini ternyata pandai juga mainkan golok. Biarpun terheran-heran, Kui Hwaayang cepat melompat ke belakang dan membalikan tubuhnya. Dilepasnya kain pengikat rambutnya disambung dengan sapu tangan lebar dan dilibatkannya kain itu pada dadanya untuk menutupi bagian tubuh yang telanjang itu. Kemudian ia cepat menengok dan melihat betapa unleng mempertahankan diri mati-matian dari desakan sepasang kaitan di tangan Ban Hwaayang yang lihai. Berdebar aneh dadaku I Hwaayang ketika ia menyaksikan bahwa betapapun juga, pemuda sastrawan yang disangkanya hanya seorang kutub buku yang lemah itu ternyata memiliki ilmu silat yang tidak rendah. Akan tetapi senjata di tangan penjahat itu benar-benar berbahaya sekali dan keadaan unleng juga sudah mulai terdesak, maka Kui Hwaayang lalu melompat maju dan kini goloknya menyambar-nyambar bagaikan setan maut mengancam nyawaban Hwaayang. Penjahat ini sekarang tak dapat tertawa lagi. Menghadapi dua orang ini, benar-benar ia merasa kewalahan dan setelah melawan sampai empat puluh jurus dalam waktu mana keselamatannya terancam hebat ia lalu melompat dan melarikan diri. Kui Hwaayang marah sekali hendak mengejar akan tetapi unleng berkata, tak usah dikejar lawan yang sudah kalah dan ketakutan. Kui Hwaayang tidak jadi mengejar Ban Hwaayang dan memandang kepada unleng dengan pandang matu kagum. unleng menyimpan kembali goloknya di bawah selah di atas kudanya kemudian ketika ia kembali kepada Kui Hwaayang berkata, Maaf bahwa aku terpaksa memperlihatkan kebodohanku Nona. Saudara Syok unleng, mengapakah selama ini berpura-pura tidak mengerti ilmu silat? Kepandainmu cukup baik dan, mengapa kau menyembunyikan kepandain itu padaku? Unleng tersenyum. Tak ingatkah betapa aku tidak suka akan kekerasan. Aku mempelajari ilmu silat hanya untuk penjagaan diri seperti yang tadi telah kulakukan menghadapi penjahat itu, bukan sekali-kali untuk kusombongkan dan kujadikan alat mencari permusuhan. Tidak Nona, aku lebih suka menggerakan tangkai pena daripada menggerakan golok yang mengerikan itu. Kui Hwaayang memandang kagum dan hatinya merasa girang sekali. Inilah pemuda yang patut dipercayainya dan yang akan dapat melindunginya selama hidupnya. Saudara unleng, kalau aku tahu. Tanda petik. Nona, setelah sekarang kau mengetahui keadaanku, biarlah di sini kuulangi pinanganku dahulu. Bagaimana? Sudikah kau menerimaku sebagai suamimu? Kita menjauhkan diri dari segala urusan dunia, kita pindah ke tempat taman, mendirikan rumah tangga yang aman dan damai, tidak mengenal tajamnya senjata. Sudikah kau sambil berkata demikian dengan mesra dan halus, pemuda itu melangkah maju dan memegang tangan Kui Hwa. Untuk sesaat gadis itu memandang mesra. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat kepada Tiong Kiat. Direnggutnya tangannya dan ia berkata, Tidak, tidak. Jangan dekati aku unleng, aku, aku tidak berharga. Ia lalu menjatuhkan diri di atas rumput dan menangis. Nona apakah kau akan maksudkan kepergianmu dari Kim Leong Pai, minggat bersama dengan Ji Suhengmu, kakak seperguruan kedua? Itukah yang kau anggap bahwa kau tidak berharga lagi? Kui Hwa terkejut dan memandang dengan maca basah. Apa? Kau sudah tahu akan hal itu? Unleng mengangguk, sebelum kembali ke Heng yang di kota Raja Aku telah mendengar akan hal itu. Peristiwa yang terjadi di Gunung Leong San, mengenai diri anak-anak murid Kim Leong Pai yang terkenal tentu saja mudah tersiar di kalangan Kang O. Aku te-yah mendengarnya semua, Nona, tak perlu kau menuturkannya lagi. Kau, kau sudah tahu selama ini titik dan kau, tidak memandang rendah dan hina kepadaku? Unleng tersenyum. Kalau aku memandang rendah, apakah aku mau mendekatimu, menyuruh ibuku meminangmu sebagai istriku? Makin deras air metu mengalir dari metu Kui Hwa, Saudara Siok, aku bukan seorang baik-baik, aku telah menjalankan kesesatan bersama manusia Jahanam yang menjadi suhengku itu, aku telah meninggalkan suhu meninggalkan ayah, membatalkan pertunanganku dengan TWA Suheng secara paksa, aku gadis tak tahu malu, yang sudah melanggar kesusilaan, aku tak berharga lagi, tahukan kau akan semua ini? Unleng berkata sungguh-sungguh. Aku sudah tahu, Nona, akan tetapi aku tidak menganggap kau tidak berharga. Seorang yang sudah sadar daripada kesusatannya adalah seorang bijaksana. Aku mengagumimu dan aku, aku tertarik dan cinta padamu. Saking terharunya Kui Hwa lalu menubruk kaki Unleng, berlutut sambil menangis. Ia berterima kasih sekali, juga terharu dan girang karena selama berkenalan, ia maklum bahwa hatinya telah jatuh pulat terhadap pemuda ini. Unleng menarik napas panjang dan mengelus-elus rambut Kui Hwa, membiarkan kekasihnya melepaskan tekanan batin dengan air matanya. Ketika mereka kembali ke kota Heng yang dengan wajah gembira dan penuh bahagia, keduanya lalu menuju ke rumah perkumpulan sorban merah. Kui Hwa telah bermufakat untuk menerima pinangan Yonya Syok untuk yang kedua kalinya dan telah setuju pula bahwa dia akan ikut suaminya dan mertuanya untuk pindah ke kota raja di mana suaminya akan mencari pekerjaan. Ia telah mengambil keputusan pula untuk meletakkan jabatannya sebagai ketua perkumpulan sorban merah. Akan tetapi, ketika ia dan Unleng berjalan memasuki pekarangan rumah perkumpulan itu, ia melihat seorang pemuda bangkit berdiri dari bangku di ruang depan dan kini pemuda itu berdiri menanti kedatangan mereka dengan wajah tenang. Pucatlah wajah Kui Hwa ketika ia memandang kepada pemuda itu dengan metu, terbelalak dan tak terasa pula ia menahan tindakan kakinya. Ia melihat betapa pemuda itu memandang kepadanya dengan senyum tenang dan sama sekali tidak kelihatan marah atau membenci. Terharulah hati Kui Hwa dan tak terasa lagi ia lalu berlari ke depan dan menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Unleng hanya memandang heran dan mengerutkan kening, karena ia tidak mengenal pemuda itu, cepat memegang kedua pundak Kui Hwa, membangunkannya sambil berkata, Eh, sumoy mengapa kau begini? Berdirilah dan mari kita bicara dengan baik. Kui Hwa tak dapat menahan berlinangnya air matanya, ia tidak berani menentang pandang mata pemuda yang bukan lain adalah Tionghan ini. Ia merasa malu sekali kepada bekas tunangan dan Suhengnya ini, yang selalu bersikap baik terhadapnya. Tua Suheng, kau, kau dapat memaafkan aku? Kau tidak marah dan tidak benci kepadaku? Tionghan menggeleng kepalanya dan tersenyum tenang, sungguhpun senyumnya bukanlah senyum gembira. Mengapa aku harus benci dan marah kepadamu, sumoy? Kau adalah adikku, adikku yang kusayang semenjak kita masih anak-anak. Aku hanya kasihan melihatmu, sumoy. Kemudian barulah Tionghan merasa bahwa mereka tidak patut bicara urusan pribadi mereka di depan seorang pemuda tampan yang tidak dikenalnya. Ia lalu mengangkat muka memandang kepada Unleng yang sudah menghampirinya dengan senyum dan pandang matu kagum. Unleng menjura dan cepat dibalas oleh Tionghan. Ah tidak taunya kau adalah Sim Tionghan, orang gagah dari Kim Lyong Pai. Aku ini Unleng, adalah seorang yang bodoh, seru pemuda sastrawan ini dengan sikap hormat. Melihat sikap dan kesederhanaan pemuda ini, Tionghan merasa suka dan cocok, hanya ia belum mengerti apakah hubungan antara pemuda ini dan sumoynya. Akan tetapi Kui Hwa segera menjelaskan. Su Heng, dia ini adalah, sahabatku, seorang yang jujur dan banyak berjasa terhadap diriku yang hancur dan perasaanku yang luka oleh kejahatan Ji Su Heng. Tionghan menghala nafas dan keningnya berkerut. Sumoy terus terang saja, aku sudah bertemu dengan Tiong Kiat dan aku datang ini hanya hendak bertanya kepadamu mengapa kau meninggalkan Tiong Kiat dan membiarkan dia tersesat sedemikian jauhnya. Mendengar nada suara Tionghan, diam-diam Kui Hwa terkejut sekali. Dari suara pemuda ini, ia dapat menduga bahwa Su Hengnya ini biarpun tidak menaruh hati dendam kepadanya, namun merasa tidak senang mengapa dia berpisah dari Tiong Kiat dan tentu menyangka yang bukan-bukan. Maka ia cepat menuturkan pengalamannya dengan Tiong Kiat, betapa Tiong Kiat telah melakukan perbuatan rendah terhadap seorang gadis yang ditolongnya sehingga mereka menjadi berselisih dan bertempur. Kemudian diceritakannya bahwa Tiong Kiat telah yang pergi meninggalkannya dan betapa ia lalu menjadi ketua dari perkumpulan Sorban Merah. Mendengar semua penuturan ini, kembali Tiong Hon menarik napas panjang berkali-kali. Ah, Sumoy, kalau begitu adikku itulah yang jahat dan tersesat. Kasihan sekali nasibmu yang buruk, dan diam-diam pemuda ini makin terheran melihat betapa Kui Hwa dapat menuturkan semua pengalamannya ini di depan Unleng, seakan-akan di antara mereka tidak terdapat rahasia lagi. Ia menduga-duga dan ketika Kui Hwa memaksanya untuk bermalam di situ menikmati hidangan yang dikeluarkan dibantu pula oleh Unleng, terpaksa ia menerimanya. Ia kagum juga melihat betapa kuat dan teratur perkumpulan yang dipimpin oleh semuanya dan betapa semua anggauta Sorban Merah amat tunduk dan taat kepadanya. Di dalam kesempatan itu, Unleng mendapat pikiran yang amat baik. Diam-diam ia memberitahukan pikirannya ini kepada Kui Hwa dan gadis ini dengan muka kemerah-merahan hanya menganggukan kepala dan kemudian ia sengaja meninggalkan ruangan di mana Tiong Hon berada untuk memberi kesempatan kepada Unleng untuk bicara berdua saja dengan Suhengnya. Simtai hiap kata Unleng ketika mereka selesai makan dan duduk menghadapi meja dengan cawan terisi arak. Sebelumnya ku harapka sudi memaafkan aku apabila kau anggap aku berlaku lancang. Telah ku ceritakan kepadamu bahwa aku adalah murid dari Kim L. Sin Kai, pengemis sakti baju kembang, di kota raja yang juga kau tahu telah kenal baik dengan suhumu. Biarpun aku hanya mengerti sedikit ilmu silat, akan tetapi seperti juga Suhau, aku benci akan perkelahian dan permusuhan. Aku lebih suka hidup damai dan tenteram dengan penaku. Nah, kau telah mengetahui keadaan sumoimu. Seperti juga kau, aku kasihan sekali kepadanya. Akan tetapi kalau kau berkasihan sebagai seorang Suheng terhadap sumoinya, adalah aku berkasihan kepadanya sebagai seorang pemuda terhadap seorang gadis yang telah merebut hatiku. Ya terus terang saja, tai hiap, di antara sumoimu dan aku telah ada persesuaian paham dan kami telah bermupakat untuk menjadi suami istri. Oleh karena itu, mengingat bahwa HWA Moe jauh dari orang tua, maka kiranya kau menjadi wakilnya. Kepadamulah sebagai wali HWA, Moe kuajukan pinanganku harap saja Kasudi menolong kami. Tiong Hon tersenyum dan memandang tajam. Saudara Syok bukan main girangnya hatiku mendengar ucapan yang terus terang ini. Sebelum kau menceritakan kepadaku, aku sudah dapat menduga lebih dulu, dan pengakuanmu ini menandakan bahwa kau memang jujur dan bersifat jantan. Kau telah mendengar tentang riwayat sumoik dengan adikku, namun kau dapat memaafkan dan masih dapat menghargainya, ini menandakan bahwa cintamu terhadapnya suci dan tulus. Akan tetapi, aku hanya menjadi suhengnya bagaimana aku berani berlaku lancang bertindak sebagai walinya. Un Leng berbangkit dari bangkunya dan menjura kepada Tiong Hon yang dibalas cepat-cepat oleh pemuda ini. Terima kasih banyak, Tai Hiap. Sungguh pun benar pula ucapanmu tadi agaknya kau lupa bahwa HWA Moe sesungguhnya telah diberikan kepadamu oleh orang tuanya sebagai calon jodohmu. Kau berhak penuh atas dirinya dan berhak pula menjadi walinya. Kalau kau sudi menerima permohonanku, berarti kau telah melepas budi besar terhadap kami. Terpaksa Tiong Hon menerimanya dengan hati girang. Kui HWA lalu dipanggil dan dengan muka kemerah-merahan gadis ini lalu menjura kepada suhengnya yang kini menjadi walinya itu. Para anggauta sorban merah lalu dikumpulkan dan setelah Tiong Hon diperkenalkan sebagai suheng dan wali dari Kui HWA, Tiong Hon lalu mengumumkan dengan suara lantang tentang perjodohan antara kedua orang muda itu. Semua anggauta sorban merah menerima berita ini dengan girang sekali. Akan tetapi kegirangan ini segera terganti kekecewaan ketika Kui HWA menyatakan bahwa setelah menikah, terpaksa meninggalkan perkumpulannya dan menyerahkan perkumpulannya ini kepada beberapa orang taubak yang paling tua dan cukup bijaksana. Dengan disaksikan oleh Tiong Hon, beberapa hari kemudian dilangsungkanlah pernikahan sepasang orang muda itu dengan sangat sederhana, akan tetapi cukup meriah karena diramaikan dan dihadiri oleh anggauta sorban merah dan para sahabat-sahabat di kota Hengyang. Setelah itu, pada keesokan harinya, Tiong Hon minta diri dari sepasang suami istri ini untuk melanjutkan perjalanannya mencari adiknya. Kui HWA mengantarkan kepergian suhengnya ini dengan air matu berik inang. Ia kini mendapat kenyataan betapa bijaksana dan mulia hati TWA suhengnya ini dan diam-diam ia menyumpai dirinya yang telah terpikat oleh bujukan-bujukan iblis dari mulut ji suhengnya. 0-0-2-0 Pada waktu itu, pemerintah kerajaan Teng mempunyai hubungan baik sekali dengan suku bangsa Owi Gour, yakni nenek moyang suku bangsa Mongol. Raja bangsa Owi Gour ini bernama Huayan Khan, seorang yang sudah mempelajari kebudayaan Tiongkok dan selain pandai menulis huruf Tiongkok juga terkenal sekali dengan ilmu silat dan ilmu memanahnya yang tinggi. Huayan Khan mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan Teng, menukar kulit binatang dan bulu binatang dengan gula dan kain sutra. Pernah dua kali Huayan Khan datang mengunjungi kaisar Teng yang bernama Tachong, dan di kota raja kepala suku bangsa Owi Gour ini disambut dengan segala kehormatan, bahkan kaisar Tachong lalu mengadakan perayaan pesta untuk menghormati kunjungan Huayan Khan ini. Di dalam pesta ini, setelah Huayan Khan minum banyak arak wangi yang dihidangkan dan kepalanya telah menjadi agak keringan dan kegembiraannya membesar, ia berkata kepada kaisar Tachong. Saya lihat pengawal-pengawal paduka membawa busur dan anak panah. Agaknya ilmu panah dari kerajaan paduka amat maju dan hebat kepala suku bangsa Owi Gour ini lalu tertawa bergelak. Kaisar Tachong terkenal sebagai seorang yang amat bijaksana, pandai memerintah, dicinta oleh rakyat karena adilnya dan selain itu ia pun amat cerdik. Mendengar ucapan Huayan Khan ini, kaisar Tachong sudah tahu akan maksudnya, karena ia pun maklum akan kepandaian Huayan Khan dalam ilmu panah. Sambil tersenyum ia berkata, Betapapun pandainya para pengawalku, agaknya masih harus mendapat banyak petunjuk daripadamu, Khan yang baik. Huayan Khan tertawa bergelak sambil menenggak cawan araknya yang segera diisi pula sampai penuh oleh seorang dayang pelayan. Paduka pandai sekali merendahkan diri. Kita sedang bergembira, apa salahnya bermain-main sedikit dengan ilmu panah? Harap paduka tidak berlaku sungkan dan sudi memanggil. Seorang ahli panah terpandai dari dalam tembok besar. Sambil tertawa juga, kaisar Tachong lalu menyuruh seorang pengawal memanggil kepala pengawal yang bernama Chiyok Wan. Tak lama kemudian, Chiyok Wan datang menghadap. Huayan Khan memandang kepada perwira ini dengan kagum. Chiyok Wan adalah seorang perwira yang masih muda, berusia kurang lebih 30 tahun, berpakaian rapi dan nampak gagah sekali karena potongan tubuhnya memang tegap dan besar. Sebagai seorang kepala pengawal bagian panah, di punggungnya tergantung busur besar dan anak-anak panah dengan bulu warna merah, seorang perwira yang gagah Huayan Khan berkata memuji sehingga Tachong tersenyum girang. Chiyok Chiyang Kun, kata kaisar, tamu agung kita Huayan Khan ini ingin sekali menyaksikan kepandayan memanah darimu, maka cobalah kau memperlihatkan kepandayanmu. Huayan Khan sendiri adalah seorang ahli panah yang terkenal, maka permainan ini tentu takkan merugikanmu, bahkan kau tentu akan mendapat petunjuk-petunjuk yang baik daripadanya. Tentu saja Chiyok Kwan tidak berani membantah dan ia mengerling ke arah kepala suku bangsa Owi Gour itu. Ia telah mendengar nama besar Huayan Khan akan tetapi melihat orangnya, timbul keraguannya. Raja bangsa Owi Gour ini nampak kasar, bercambang bauk dan agaknya telah mabok arak mana dapat memberi petunjuk tentang ilmu panah. Kaisar dan tamunya lalu keluar dari ruangan dalam, menuju ke taman bunga di sebelah kanan istana, diikuti oleh para pengawal dan pelayan. Dengan sikapnya yang sopan, Chiyok Kwan lalu menuju ke tempat terbuka dan berpikir-pikir kira bagaimana ia akan memperlihatkan kemahirannya mainkan panah lah memandang ke kanan ke kiri dan berdongak pula memandang ke atas. Tiba-tiba Huayan Khan tertawa berkata, Chiyok Chiyangkun, apakah kau mencari-cari matahari untuk menjadi sasaran anak panahmu? Ha, ha, ha. Huayan Khan adalah seorang kasar dan kata-katanya ini hanya kelakar belaka. Kaisar Tacung mengerti akan hal ini, maka sambil tertawa Kaisar ini berkata juga, Huayan Khan yang gagah, apakah kau kira sekarang ini masih ada orang-orang sakti seperti Panglima Poguan? Panglima Poguan adalah seorang tokoh dalam Dongeng Tiongkok yang demikian tinggi ilmu panahnya sehingga dikabarkan orang bahwa Panglima ini pandai memanah bintang di langit. Huayan Khan juga tertawa mendengar ucapan Kaisar ini, tanda bahwa kepala suku bangsa Ouigour ini tidak asing akan Dongeng-Dongeng dan sejarah purba dari Tiongkok. Akan tetapi, sebaliknya, Tiongkok Wan yang semenjak kecil mempelajari bu, lima silat, dan sama sekali tidak pernah mempelajari bun, ilmu surat, merah kedua telinganya mendengar percakapan orang-orang besar inilah mengira bahwa Huayan Khan mengejeknya dan diam-diam ia pun merasa gemas sekali mengapa Kaisar bahkan membumbui ejekan tamu, orang yang dianggapnya kasar dan biadab ini. Hamba adalah seorang yang bodoh dan anak panah hamba hanya dapat dipergunakan untuk menangkap burung di atas itu kata Tiongkok Wan sambil menudingkan telunjuknya ke atas. Semua orang melihat ke atas dan ternyata sekawanan burung terbang tinggi sekali di udara. Hamba akan menurunkan burung ketiga dari depan seru Tiongkok Wan dan seruannya itu dibarengi oleh menjepretnya tali busurnya. Sebatang anak panah dengan cepat sekali mendesing ke udara dan tak lama kemudian betul saja, burung yang terbang di barisan ketiga dari depan nampak terkulai kepalanya dan jatuh ke bawah bagaikan sepotong batu. Ketika dilihat, burung itu telah tertembus dadanya oleh anak panah tadi, semua pengawal berseru gembira menyaksikan ketangkasan kepala mereka ini. Kaisar Kacung mengangguk girang, akan tetapi Huayan Khan berkata. Memanah burung yang besar itu benar-benar mengagumkan orang sambil berkata demikian, ia mengulur tangan ke belakang dan seorang di antara para pengawalnya lalu memberikan busur dan sebatang anak panah. Aku hanya dapat memanah binatang yang kecil-kecil saja, ucapan ini seperti diucapkan untuk dirinya sendiri dan pujian itu sama sekali tidak cocok dengan tarikan wajahnya yang memandang rendah. Kalau paduka membolahkan saja ingin mencabut ekor burung kecil warna hitam yang sedang terbang itu, Kaisar Kacung menengok ke arah yang ditunjuk oleh Huayan Khan dan ia terkejut sekali. Yang dituding oleh tamunya adalah seekor burung walet yang berterbangan di udara gesit sekali. Bagaimana orang dapat memanah burung yang terkenal amat gesit dan tangkas ini? Apalagi hanya membobolkan ekornya, jauh lebih sukar daripada kalau memanah jatuh burung itu. Tentu saja kami tidak melarangnya, hanya, dapatkah burung segesit itu dipanah jatuh ekornya saja? Huayan Khan tertawa bergelak, membidikan anak panahnya, menanti sampai burung walet itu terbang mendekat, Kemudian terdengar anak panahnya meluncur cepat sekali merupakan sinar hitam karena anak panahnya ini belakangnya memakai ronce-ronce warna hitam. Semua orang menahan nafas dan Chiok Wan sendiri berdebar hati, karena ia pun tidak percaya bahwa Huayan Khan akan berhasil. Akan tetapi, terdengar sorak-sorai dari para pengawal dan pengiring kepala suku bangsa Owi Gour ini ketika terdengar burung walet menjerit lalu terbang cepat sekali tanpa ekor. Beberapa helai bulu ekornya itu telah copot dan bodol terbabat oleh anak panah yang dilepas oleh Huayan Khan. Bagus, hebat sekali ilmu panahan Khan yang baik Kaisar itu memuji dan diam-diam ia bersyukur bahwa kerajaannya tidak bermusuhan dengan Huayan Khan yang pandai sekai mainkan anak panah ini. Huayan Khan tertawa bergelak. Walet hitam sekecil itu perlu apa dibunuh? Dicabut ekornya saja ia akan menjerit ketakutan dan lari secepatnya. Ha, ha, ha. Kaisar Tacung juga tersenyum karena ia maklum akan maksud kata-kata Huayan Khan yang lihai ini. Memang, pada waktu itu, terdapat suku bangsa C.O.U yang dipimpin oleh Piloko, seorang yang terkenal juga dalam ilmu silat sehingga ia mendapat julukan Yan Ong, Raja Burung Walet. Juga Piloko dan suku bangsanya bersahabat dengan pemerintah Teng tetapi di dalam perdagangannya dengan pemerintah Teng, Piloko mendapat saingan keras sekali dari Huayan Khan sehingga dua orang pemimpin suku bangsa ini menjadi saling benci dan timbul permusuhan di antara mereka. Oleh karena itu, ucapan Huayan Khan ini tentu saja menyinggung diri Piloko yang dianggapnya Burung Walet tadi. Ini pun agak tepat, karena di dalam peperangan pernah pasukan Piloko terpukul mundur oleh Huayan Khan dan terpaksa melarikan diri. Hanya berkat kebijaksanaan campur tangan Kaisar Tacung saja maka peperangan tidak dilanjutkan dan tidak menghebat, akan tetapi di dalam hati masing-masing masih terdapat dendam dan kebencian. Setelah menerima hadiah-hadiah dari Kaisar, Huayan Khan lalu mengundurkan diri, diiringkan oleh sekalian pengawalnya, keluar dari istana hendak kembali ke tempat tinggalnya sendiri, yakni di lembah sungai Salenga di utara. Kaisar Tacung memberi perintah kepada Cio Kuan untuk membawa sepasukan pengawal, mengiringkan perjalanan Huayan Khan sampai keluar ibu kota. Pada saat rombongan ini tiba di luar tembok ibu kota, tiba-tiba sepasukan orang-orang tinggi besar yang bertopi putih sambil berseru keras datang menyerbu. Jumlah mereka banyak sekali dan ternyata bahwa mereka ini adalah pasukan suku bangsa C.O.U yang dipimpin oleh Piloko. Mereka telah menanti saat yang baik untuk melakukan pembalasan dan karena dendam mereka sudah memuncak, maka mereka tidak segan-segan lagi untuk menyerang Huayan Khan di ibar tembok ibu kota kerajaan Teng. Atas nama Kaisar, harap jangan mengganggu tamu agung kami Cio Kuan berulang-ulang memberi peringatan dan berseru keras, akan tetapi Piloko tidak memperdulikan seruan itu bahkan segera berteriak. Cio Kciang Kun, harap kau menarik kembali pasukanmu dan masuk ke dalam kota. Kami tidak ada persoalan dengan kau dan pasukanmu dan biarkan kami membereskan urusan lama dengan Huayan Khan. Dan setelah berkata demikian Piloko memberi aba-aba dan menyerbulah anak buahnya, menyerang Huayan Khan yang hanya dikawal oleh 20 orang anak buahnya. Pertempuran hebat terjadi ramai sekali Cio Kuan menjadi ragu-ragu karena selain ia merasa mendongkol kepada Huayan Khan, juga ia gentar menghadapi Piloko dengan anak buahnya yang sedikitnya ada 50 orang itu. Maka ia berdiri dam saja di pinggir dan hal ini tentu saja diturut oleh pasukannya yang tidak berani lancang turun tangan tanpa aba-aba dari pemimpinnya. Betapapun juga, Cio Kuan lalu menyuruh dua orang anak buahnya untuk melaporkan peristiwa ini kepada Kaisar dan minta putusan Kaisar. Selakalah keadaan Huayan Khan. Biarpun ia sendiri gagah perkasa, namun pada saat itu ia masih setengah mabok dan anak buahnya yang hanya 20 orang itu tentu saja tidak dapat menandingi sepak terjang 50 orang anak buah Piloko yang pilihan. Seorang demi seorang anak buah Huayan Khan roboh mandi darah dan Huayan Khan sendiri sudah terkurung rapat. Namun kepala suku bangsa Owi Gour ini memang mengagumkan. Dalam keadaan terjepit seperti itu, ia sama sekali tidak mau berseru minta tolong kepada Cio Kuan. Juga ia melakukan perlawanan dengan gigih sekali, memainkan goloknya yang diputar dengan hebatnya. Pembantu Piloko tentu saja takkan berdaya menghadapi Huayan Khan yang kosan kalau di situ tidak ada Piloko yang mengeroyuknya pula. Kepandaian silap Piloko tinggi juga dan permainan sepasang tombak pendek di tangannya cukup cepat dan kuat. Namun ia harus mengakui bahwa ia masih kalah jauh oleh Huayan Khan dan setelah mengeroyok dengan 5 orang kawan-kawannya saja baru ia dapat mengimbangi permainan golok dari orang kasar bangsa Owi Gour ini. Golok Huayan Khan telah berlumur darah, karena banyaklah sudah musuh yang roboh di tangannya. Akan tetapi sekarang ia telah merasa lelah perlahan-lahan ia terdesak hebat dan kurungan yang kini terdiri dari 10 orang itu makin merapat. Adapun Cio Kuan masih sedia berdiri di situ menjadi penonton. Ia mengagumi kegagahan Huayan Khan akan tetapi ketika ia melihat gerakan sepasang tombak Piloko, ia menjadi gentar juga. Baiknya utusan-utusannya belum juga kembali, sehingga ia mendapat alasan cukup kuat untuk tinggal menjadi penonton dan belum membantu Huayan Khan. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan Huayan Khan, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan berkelebatlah sinar putih yang menyilaukan mata. Segebrakan saja terguling dua orang pengeroyok Huayan Khan oleh sinar putih yang ternyata adalah sinar pedang yang amat cepat gerakannya itu. Huayan Khan mengerling dan giranglah ia ketika melihat bahwa penolongnya bukanlah Cio Kuan melainkan seorang pemuda bukan para jurid yang berpakaian biru dan berwajah tampan dan gagah sekali. Ha, ha ha. Orang muda yang gagah, mari kita basmi tikus-tikus busuk ini dalam keadaan seperti itu. Huayan Khan masih dapat tertawa, sungguh mengagumkan hati pemuda ini yang bukan lain adalah simtiongkiat adanya. Di dalam perantauannya, tibalah Tiongkiat di luar tembok kota raja sehingga ia melihat pertempuran itu. Ia melihat betapa seorang tua tinggi besar bercambang bauk yang hebat juga ilmu goloknya, dikeroyok oleh orang-orang suku bangsa COU yang banyak jumlahnya. Di sana-sini nampak banyak mayat bertumpuk-tumpuk bahkan masih terjadi pertempuran hebat sekali oleh kedua pihak yang tidak berimbang jumlahnya itu. Ketika Tiongkiat melihat Ciyokuhan dan pasukannya yang berpakaian mewah akan tetapi tidak berbuat sesuatu menghadapi pertempuran hebat itu, ia menjadi sebal sekali. Memang telah lama Tiongkiat membenci para prajurit pemerintah yang lagaknya sombong itu. Melihat ilmu golok Huayan Khan dan kegagahan kepala suku bangsa Owi Gour ini, timbul simpatinya dan segera ia mengambil keputusan untuk membelanya. Di dalam dada pemuda ini memang masih ada keadilan dan tentu saja menghadapi dua pihak yang bertempur, tanpa mengetahui sebabnya, ia akan berpihak pada yang emah. Pihak Huayan Khan jauh lebih sedikit jumlahnya, maka lalu ia membelap pihak ini. Ketika mendengar ucapan Huayan Khan, Tiongkiat menjadi gembira dan cepat ia mainkan pedangnya. Melihat betapa di antara para pengeroyok, sepasang tombak pendek Piloko paling liai, Tiongkiat lalu menyerang orang ini. Piloko menjadi marah sekali dan cepat ia menangkis sekuat tenaga dengan tombak kirinya. Terang dan putuslah tombak kiri di tangan Piloko itu, yang membuatnya menjadi terkejut sekali sehingga wajahnya berubah pucat. Ha, ha, ha Huayan Khan tertawa bergelak. Setelah kini menghadapi pengeroyok kawan-kawan musuhnya, ia mengganda dengan tertawa saja. Ia menjadi geli melihat betapa tombak Piloko terbabat buntung oleh pedang pemuda gagah itu. Walet hitam yang tadi ekornya telah buntung, sekarang sayapnya berondol lagi. Ha, 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 kau tidak lekas terbang ningat? Piloko menjadi jerih sekali melihat kegagahan Tiongkiat, maka ia segera berseru keras dalam bahasa CO, mengajak pergi kawan-kawannya. Ia sendiri lalu mendahului melompat pergi dan berlari cepat, diikuti oleh kawan-kawannya yang hanya tinggal 30 orang lebih lagi. Baru saja rombongan Piloko melarikan diri, datanglah pasukan dari dalam kota yang mendapat perintah dari kaisar untuk memisahkan pertempuran itu dan membujuk kedua pihak supaya berdamai, biarpun harus dengan kekuatan senjata. Huayan Khan tidak memperdulikan Cio Kuan dan pasukannya, bahkan tidak memperdulikan lagi anak buahnya yang menjadi korban, melainkan memeluk bahu Tiongkiat sambil tertawa bergelak. Ha, 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 dibandingkan dengan kau, semua orang ini hanya kecoa-kecoa pemakan bangkai belaka. Orang seperti kau inilah yang sepantasnya duduk di sebelah kananku. Orang muda yang gagah, maukah kau pergi bersama Huayan Khan ke utara dan duduk makan minum dengan aku? Melihat sikap yang kasar ini, Tiongkiat makin tertarik. Orang ini gagah dan jujur dan juga mendengar nama Huayan Khan, tahulah ia bahwa ini adalah kepala suku bangsa Ouigour yang gagah berani. Maka timbul hati sukanya dan ia pun lalu menurut saja ketika tangannya digandeng oleh Huayan Khan dan diajak naik kuda yang sudah disediakan oleh anak buahnya. Ketika rombongan orang Ouigour ini hendak berangkat Huayan Khan menoleh dari kudanya, memandang kepada Chiok Wan sambil tersenyum mengejek. Chiok Chiang Kun, benar saja seperti pengakuanmu tadi. Anak panahmu hanya dapat dipergunakan untuk menjatuhkan seekor burung besar yang lambat terbangnya. Akan tetapi menghadapi seekor burung walet yang kecil dan gesit, anak panahmu menjadi tumpul. Ha, ha, ha lalu menarik kendali kudanya dan mengajak Tiongkiat mengaburkan kuda mereka pergi dari situ. Chiok Wan mendongkol sekali akan tetapi apakah yang dapat ia lakukan? Untuk menyerang dan menyergap orang-orang ini tentu saja ia tidak berani karena tidak ada perintah dari Kaisar. Untuk bertindak seorang diri terhadap kepala suku bangsa Ouigour ini lebih jerih karena maklum bahwa kepandainya takkan dapat menangkan orang kasar itu. Dengan marah dan mendongkol ia lalu memimpin pasukannya untuk kembali ke kota raja untuk membuat laporan kepada Kaisar. Huayan Khan ternyata merasa suka sekali kepada Tiongkiat. Ia mengajak pemuda ini ke utara dengan segala kehormatan dan di sepanjang jalan pemuda ini diperlakukan sebagai orang setingkat dengannya. Ketika mereka tiba di tempat perkemahan suku bangsa Ouigour, Tiongkiat menjadi kagum sekali melihat betapa suku bangsa ini menempati perkemahan yang baik dan mempunyai anggauta yang banyak sekali jumlahnya. Lagi pula, setiap orang laki-laki bertubuh tinggi besar dan tegap, selalu membawa senjata tajam dan nampaknya mengerti ilmu silat. Sungguh merupakan pasukan yang kuat dan baik. Akan tetapi yang lebih menyenangkan hatinya adalah ketika ia melihat wanita-wanita yang berada di situ. Berbeda dengan yang laki-laki para wanita Ouigour rata-rata berkulit bersih, bermata bening dan berhidung mancung, pendek kata cantik-cantik. Rombongan Huayan Khan berjalan perlahan dan pemimpin besar itu menjalankan kudanya perlahan-lahan sambil mengangkat tangan ke kanan ke kiri membalas penghormatan semua anak buahnya yang menyambutnya sepanjang jalan. Tiong Kiat yang menjalankan kudanya di sebelah Huayan Khan, menjadi berdebar bangga karena seakan-akan juga menerima penghormatan besar itu. Tiba-tiba dari jurusan depan nampak seorang penunggang kuda yang membalapkan kudanya sehingga debu mengebul tinggi, kuda itu berlari cepat sekali dan Tiong Kiat memandang bagaikan terpesona. Memang hebat sekali pemandangan yang nampak di depan matanya itu. Kuda itu berbulu kemerah-merahan, sedangkan penunggangnya adalah seorang gadis yang berpakaian merah lagi sehingga kuda dan penunggangnya itu nampaknya seperti api yang bernyala-nyala. Yang membuat Tiong Kiat merasa kaget adalah kecepatan larinya kuda itu sehingga ia merasa khawatir kalau kuda ini menubruk kudanya dan kuda yang ditunggangi oleh Huayan Khan. Akan tetapi, Huayan Khan memandang dengan tertawa lebar saja dan ketika kuda merah itu sudah tiba di depan Huayan Khan tanpa mengurangi kecepatan larinya tiba-tiba saja gadis baju merah itu menahan kendali kuda dan menjerit perut kudanya dengan kedua kakinya dan mendadak kuda itu berhenti berlari. Kuda itu meringkik seakan-akan kegirangan dan Tiong Kiat sukar untuk dapat mempercayai apa yang dipandangnya di hadapan itu. Ia merasa terheran-heran dan kagum. Tidak saja kagum melihat kecantikan gadis baju merah ini, akan tetapi juga heran melihat kera gadis itu menghentikan kudanya. Tidak sembarang orang dapat menghentikan larinya kuda yang secepat itu dalam kera demikian mendadak. Kalau gadis itu tidak memiliki tenaga besar dan kepandaya naik kuda yang luar biasa, tak mungkin ia akan dapat menghentikan kudanya secara itu. Gadis itu sama sekali tidak menghormat Huayan Khan, bahkan datang-datang ia lalu menegur Huayan Khan. Kau membawa benda apakah untukku? Huayan Khan tertawa bergelak. Ang Hwa, bunga merah, kau kira aku akan lupa kepadamu Huayan Khan mengeluarkan sebuah kotak berukir dari dalam bungkusan di atas selakudanya dan melemparkannya kepada wanita itu. Lemparan ini keras dan cepat akan tetapi gadis itu menangkap peti kecil ini dengan gerakan yang ihai sekali sehingga kemba Ii Tiong Kiat memujinya. Bagus katanya tak terasa lagi. Ang Hwa sedang membuka peti itu dan ketika ia mendengar pujian ini, ia menutup petinya dan memandang ke arah Tiong Kiat. Ia nampak tercengang seakan-akan baru sekarang ia melihat pemuda ini. Ha, ha, Huayan Khan tertawa pula. Ang Hwa, kau lihat si Menghiong ini. Bukankah ia gagah dan tampan sekali? Akan tetapi sambil merengut, Ang Hwa menegurnya, mengapa kau membawa seorang honkes ini? Ang Hwa, jangan terburu-buru memandang rendah. Pemudahan ini bukanlah sebarang pemuda dan kalau tidak ada dia, belum tentu hari ini aku dapat pulang. Kemudian Huayan Khan lalu menceritakan tentang penyerbuan piloko di luar tembok kota. Ha, ha, ha. Ang Hwa, kalau kau melihat betapa seorang panglima kerajaan Teng Shichyok itu berdiri seperti patung, sungguh menyebalkan. Sayang kau tidak ikut dalam rombonganku. Kalau kau ikut, tentu akan kau lihat betapa piloko si Walet itu diusir tunggang-langgang oleh si Menghiong yang gagah perkasa ini. Ha, ha, ha. Ang Hwa mengerutkan kening. Kau diserbu oleh piloko di luar tembok kota raja dan kau tidak mendapat bantuan dari kaisar Teng. Hektometer, siapa tahu kalau hal itu adalah siasat kaisar sendiri membiarkan serigala dan harimau berkelahi sambil bersembunyi dan kalau keduanya sudah lelah dan terluka lalu muncul lu untuk menangkap mereka? Tiong Kiat merasa tak senang mendengar betapa kaisarnya dituduh berlaku curang, akan tetapi ia makin kagum saja karena ternyata bahwa selain cantik jelita dan berkepandaian cukup tinggi, gadis ini pun ahli dalam siasat peperangan dan berotak cerdik pula. Siapakah gadis ini, pikirnya? Tentu setidaknya puteri dari Huayantan. Aku mendengar bahwa piloko memang bermusuhan dengan suku bangsamu, maka tanpa dibujuk oleh orang lain, ia akan menyerang rombongan Huayantan dimanapun juga, kata Tiong Kiat tanpa membela langsung kepada kaisar bangsanya. Ang Hwa memandang tajam kepadanya, kemudian melirik ke arah pedang yang tergantung di pinggang Tiong Kiat. Hektometer, kau membawa-bawa pedang dan kau telah membantu rombongan kami. Akan tetapi aku belum menyaksikan ilmu pedangmu. Malam nanti terang bulan, aku ingin sekali menyaksikan sampai di mana kehebatan ilmu pedangmu sambil berkata demikian, ia lalu memutar kodanya dan membalapkan kodanya dan mendahului rombongan Huayantan. Huayantan tertawa bergelak dengan gembira sekali ha, ha si menghiong, dia memang keras kepala. Kau harus melayaninya malam nanti. Akan tetapi, Huayantan, aku tidak suka mainkan pedang untuk ditonton, jawab Tiong Kiat. Siapa yang mau menonton ilmu pedang? Dia mengajakmu mengadu ilmu kepandayan karena dia sendiri pun seorang ahli pedang. Tiong Kiat tertegun, akan tetapi Huayantan tidak memberi kesempatan padanya untuk bicara lagi, karena dia telah majukan kudanya sehingga rombongan itu maju terus menuju perkemahan besar di depan. Setelah memasuki perkemahan, kembali Tiong Kiat tertegun ketika melihat banyaknya gadis-gadis pelayan yang cantik menyambut Huayantan. Bahkan di antara mereka ini banyak sekali yang datang dari pedalaman, yakni gadis-gadis bangsa Hon. Bersenanglah dan anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri kata Huayantan Tiong Kiat mendapat tempat di sebuah kemah yang cukup besar, dilayani oleh belasan orang gadis pelayan yang cantik-cantik. Tentu saja pemuda Matuk Keranjang ini merasa gembira sekali dan merasa seakan-akan telah memasuki kahyangan yang penuh dengan bidadari-bidadari. Malam harinya setelah bulan muncul, Huayantan datang memasuki kemahnya dan mengajaknya keluar menikmati pemandangan di kebun kembang yang terdapat di tepi sungai. Ketika mereka tiba di tempat itu, benar saja pemandangan amat indahnya. Bunga-bunga telah mekar dan di bawah sinar bulan Purnama, keadaan di situ nampak indah menyenangkan sekali. Ketika Tiong Kiat melihat bayangan merah berdiri di tempat itu, dikelilingi oleh para pelayan, teringatlah ia akan janji Ang Hwaayang hendak mencoba ilmu pedangnya, diam-diam Tiong Kiat menggigit bibirnya. Ia akan memperlihatkan kepandainya agar dapat dikagumi oleh Ang Hwaayang cantik J.I.I.T.A. dan oleh para pelayan itu. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Huayantan tadi, karena begitu ia mengajak. Tiong Kiat duduk di atas bangku-bangku batu yang telah disediakan di tempat itu, Ang Hwaayang lalu menghampiri mereka dan berkata kepada Tiong Kiat. Si Menghiong, harapkah suka memperlihatkan kepandainmu agar hati kami tidak keragu-ragu lagi bahwa tamu kami bukanlah seorang pemuda Han yang lemah dan tiada guna belaka gemaslah hati Tiong Kiat, bukan saja gemas melihat sikap gadis cantik yang memandang rendah ini, akan tetapi gemas pula melihat gadis yang benar-benar jelita dan menarik hati ini. Kalau saja ia tidak mengira bahwa gadis ini putri dari Huayang cantik, tentu telah dipeluknya dan dibawa Iari ke dalam kemahnya. La bangkit berdiri dan berkata dengan senyum. Nona sudah menjadi kebiasaanku sekali aku mencabut pedang, aku tentu harus memperoleh hasil. Menghadapi seorang musuh, darah musuh pada pedangku adalah hasil pencabutan pedangku. Oleh karena terhadapmu aku tak dapat beri aku demikian maka apakah hadiahnya apabila aku mendapat kemenangan? Ang Hwa memandangnya dengan matanya yang indah, sungguh pun matanya nampak berseri, namun bibirnya tetap memperlihatkan kekerasan hati dan kesombongannya. Katakan dulu, bagaimana kalau kau kalah? Pembayaran apakah yang akan kau pertaruhkan? Tiong Kiat tertegun. Tak disangkanya sama sekali bahwa gadis ini sedemikian sombongnya, seakan-akan sudah yakin akan kemenangannya sehingga berani mengajaknya bertaruh. Darahku yang ku pertaruhkan, kata Tiong Kiat. Biarlah aku terluka oleh pedangmu kalau ilmu pedangku terlalu rendah untuk menghadapi ilmu pedangmu. Tiba-tiba Huayang cantik tertawa bergelak. Ang Hwa, kau terlalu sombong. Mana bisa kau menangkan si Menghiong? Si Menghiong, biarlah aku mewakilinya menjawab. Kalau kau menang, aku akan menyerahkannya kepadamu semalam penuh dan ia harus menurut. Kali ini benar-benar Tiong Kiat terkejut dan mukanya menjadi marah sekali. Bagaimana Huayang cantik dapat menawarkan anaknya seperti itu? Benar ia tidak mengerti akan sikap dan watak orang-orang Owi Gour ini. Akan tetapi ia masih penasaran dan bertanyalah ia kepada Ang Hwa. Nona ucapan tadi dikeluarkan oleh Huayang cantik, bukan olahku. Sekali kata-kata sudah diucapkan, takkan ditarik kembali. Aku bersedia menurut perintah kalau aku kalah olahmu jawab Ang Hwa dengan singkat, dan gadis ini lalu mencabut sebatang pedang yang mengkilap dan melompat ke tengah pelataran. Bukan main girangnya hati Tiong Kiat mendengar ini. Gilakah orang-orang ini? Dengan terang-terangan Huayang kan mempertaruhkan kehormatan puterinya sedangkan Ang Hwa sendiri dengan terang-terangan bersedia mentaati perintah itu. Ia lalu mencabut pedangnya dan dengan lompatan ringan sekali ia telah berada di depan Ang Hwa. Nona, silakan kau mulai lebih dulu menyerangku tantangnya lah mengira bahwa biarpun kepandayan menunggang kuda Nona ini hebat, namun ilmu pedangnya tentu tidak berapa berbahaya. Akan tetapi ia keceleh kalau berpikir demikian, karena begitu gadis itu menggerakkan pedangnya, Tiong Kiat merasa terkejut sekali. Gerakan pedang gadis itu sama sekali tak boleh disebut lemah. Bukan main bahkan pedangnya pun bukan pedang biasa, melainkan Poh Kiam, pedang pusaka, yang kuat sehingga ketika beradu dengan Hoi Iong Kiam, hanya bunga-bunga api yang berpijar sedangkan pedang gadis itu sama sekali tidak menjadi rusak. Timbul kegembiraan di hati Tiong Kiat dan berbareng ia merasa tertarik dan suka kepada gadis ini. Sukarlah menjumpai gadis yang keras hati, cantik, tinggi kepandainya seperti Ang Hwa. Apalagi di tempat ini, dalam lingkungan orang-orang Ouigur yang kasar. Pada waktu itu, Tiong Kiat telah menamatkan pelajaran Ang Choa Kiam dari Kitab Pang Choa Kiam. Coang Si yang dirampasnya dari tangan Tiong Hon maka tingkat ilmu pedangnya sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Bahkan Tiong Hon sendiri belum tentu sekarang dapat melawan pemuda ini yang telah berhasil mewarisi seluruh ilmu pedang Ang Choa Kiam Sud, kepandainan ilmu pedang pusaka dari Kim Leong Pai. Tadinya Tiong Kiat hanya mempermainkan Ang Hwa dan mainkan ilmu pedangnya untuk bertahan saja. Ia bertambah heran ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang gadis itu adalah ilmu pedang yang mirip sekali dengan Kun Lun Kiam Huat. Bagaimana seorang gadis Soe Wigur dapat mempelajari ilmu pedang dari Kun Lun Paila ingin cepat-cepat menyelesaikan pibu ini agar dapat bicara berdua dengan gadis yang menarik hatinya ini. Cepat ia merubah gerakan pedangnya dan sebentar saja terdengar Ang Hwa berseru terkejut. Pedang di tangan pemuda ini tiba-tiba lenyap menjadi segulung sinar putih yang gerakannya aneh dan gesit sekali seperti seekor naga bermain di angkasa. Betapapun Ang Hwa memutar pedangnya dan mengerahkan seluruh kepandainya, Tetap saja gulungan sinar pedang itu mengurung dirinya, membuat pandangan matanya kabur dan kepalanya pening. Baru sekarang ia percaya akan kehebatan ilmu pedang Tiong Kiat. Tiba-tiba ia merasa sampokan hebat sekali yang membuat pedangnya terlepas dari tangan dan ketika sinar pedang lawannya itu lenyap, ternyata Tiong Kiat telah berdiri di hadapannya dengan pedangnya yang terlepas dan berada di tangan kiri pemuda itu. Tiong Kiat tersenyum dan mengembalikan pedang itu kepada Ang Hwa yang menerimanya dengan muka merah. Huayan Tan menghampiri mereka sambil tersenyum-senyum. Bagus, bagus si Menghiong. Malam ini kau telah dapat menundukan bunga merah sungai Selonga. Aku rela memberikannya semalam kepadamu, kau gagah dan cukup berharga untuk itu. Ha, ha, ha bawalah, bawalah dia ke kemahmu, si Menghiong setelah berkata demikian. Kepala suku bangsa Ouigour ini lalu meninggalkan mereka, Tiong Kiat berdiri bengong dengan muka merah dan juga merasa terheran-heran. Akan tetapi ketika ia melihat betapa gadis itu memandangnya dengan mesra dan bibirnya tersenyum. Ketika melihat betapa Tiong Kiat menatap wajahnya gadis ini menjadi merah mukanya dan menundukan muka dengan kemalu-maluan, akan tetapi matanya mengeling dan menyambar dari pinggir, membuat pemuda itu menjadi runtuh betul imannya. Dengan girang Tiong Kiat lalu memegang tangan Ang Hwa dan diajaknya masuk ke dalam kemahnya. Setelah tiba di dalam kemahnya, mereka duduk berhadapan dan Tiong Kiat yang merasa Ie Bih terheran-heran daripada gembira itu Ialu bertanya. Nona, sungguh aku heran sekali melihat kau. Ilmu silatmu tadi sudah terang berasal dari Kunlun Pai dan melihat wajah dan juga bicaramu kau Ie Bih pantas menjadi gadis bangsa Han daripada menjadi seorang gadis Ouigour. Sesungguhnya, bagaimana kau sampai bisa berada di tempat ini? Ang Hwa tersenyum dan memandang kepada Tiong Kiat dengan kagum. Si Menghiong, kau gagah sekali dan ilmu pedangmu saja sudah cukup menundukan hatiku. Oleh karena itu, tiada salahnya aku menceritakan riwayatku dan percayalah hanya kepadamu saja aku mau bercerita. Ang Hwa adalah putri tunggal seorang guru silat bangsa Han, anak murid Kunlun Pai. Ayahnya telah membunuh seorang pembesar tinggi karena istrinya bermain gila dengan pembesar itu. Tentu saja ia menjadi orang buruan pemerintah dan guru silat si Ang ini melarikan diri bersama anaknya ke utara. Akhirnya ayahnya bertemu dengan Huayan Khan dan menjadi pembantunya. Akan tetapi, ketika Ang Hwa berusia 15 tahun, ayahnya telah meninggal dan ia terserang penyakit berat, sehingga akhirnya gadis ini menjadi atim piatu dan ikut dengan Huayan Khan yang amat mengasihinya. Demikianlah, Si Menghiong, maka sampai sekarang aku berada di sini. Cita-citaku hanya untuk membalas dendam, tidak kepada pembesar tinggi yang sudah terbunuh oleh ayahku akan tetapi kepada pemerintahan Teng terutama kaisarnya yang telah membuat ayah menderita sengsara di tempat asing ini. Akan tetapi, bukankah suku bangsa Ouigour bersahabat dengan pemerintah Teng tanya Tiong Kiat? Benar, akan tetapi itu hanya siasat belaka, keadaan kami belum kuat benar untuk melakukan penyerangan dan jalan terbaik adalah bersahabat dengan kaisar kerajaan Teng. Tiong Kiat berpikir bahwa tentu Ang Hwa kini diaku anak oleh Huayan Khan. Kalau ia dapat menikah dengan gadis ini dan menjadi menantu Huayan Khan, tentu pengaruhnya akan besar dan kelak ia akan mendapat kesempatan menggantikan kedudukan Huayan Khan. Alangkah senangnya menjadi raja dari suku bangsa ini. Akan tetapi, ia tidak senang mendengar betapa Huayan Khan damdiam hendak menyerang dan menggulingkan kerajaan Teng bertapapun juga, Tiong Kiat masih mempunyai darah pahlawan. Ia maklum akan kebijaksanaan kaisar Tacung, dan biarpun ia tidak mundur untuk melakukan pekerjaan rendah seperti Jai Hwe Acat dan Pencuri, namun untuk menghianati kaisar Tacung, ia tidak sudi. Kalau aku dapat menikah dengan gadis ini dan menjadi mantu dari Huayan Khan, aku akan dapat membujuknya dan mempengaruhinya sehingga selamanya suku bangsa ini akan menjadi sahabat baik dari pemerintahan Teng, pikirnya. Lah memandang gadis itu yang makin lama nampak makin cantik menarik. Tak terasa lagi ia mengulurkan tangan memegang lengan gadis itu dan Ang Hwe A mendiamkan saja, bahkan tersenyum menantang. Alangkah bahagiaku dapat menerima kehormatan ini, kata Tiong Kiat sambil mengagumi metu yang bening itu. Akan tetapi aku benar-benar masih merasa heran mengapa Huayan Khan suka menyerahkan puterinya kepada seorang asing seperti aku. Bukankah ini agak terlalu, terlalu mudah? Aku ingin menikah dengankah secara resmi, Ang Hwe A, kau cukup pantas menjadi istriku yang tercinta. Kini Ang Hwe A memandang dengan metu, terbelalak. Puterinya? Puterinya yang mana maksudmu, si Menghiong? Eh, bukankah kau menjadi puteri Huayan Khan? Ang Hwe A menjeleng kepalanya. Aku bukan puterinya, juga tidak diaku anak olehnya. Aku, aku telah menjadi istrinya. Bagaikan disengat tular berbisa, Tiong Kiat menarik kembali tangannya yang memegang lengan Ang Hwe A. Pemuda ini kalau sudah tertarik hatinya oleh seorang wanita, ia tidak akan memperdulikan apakah wanita itu anak orang ataupun puteri orang. Akan tetapi menghadapi Huayan Khan yang menyerahkan istri sendiri kepadanya ini baginya merupakan hal yang aneh dan hebat sekali, yang membuatnya menjadi ngeri juga. Apa? Kau istrinya? Mengapa? Mengapa ia memberikan kau kepadaku untuk melayaniku malam ini? Bagaimana mungkin ada perbuatan yang gila ini? Ang Hwe A tersenyum menarik dan kini dialah yang menghampiri Tiong Kiat dengan sikap menarik sekali. Pemuda bodoh. Apa salahnya hal itu kami lakukan? Biarpun aku menjadi istrinya, akan tetapi dia telah berjanji takkan mengikatku. Aku boleh bebas sesuka hatiku. Aku, aku dengan suka sendiri melayanimu dan dia, ah, bukankah dia mengharapkan bantuanmu untuk menggui ingkankah Serteng? Kau suka kepadaku, aku sendiri pun kagum melihatmu dan suamiku itu ingin menarik tenagamu bukankah kita bertiga sudah merupakan tiga serangkai yang cocok sekali? Pucatlah muka Tiong Kiat mendengar ini. Ia menjadi marah sekali jadi orang telah sengaja menggunakan istri sendiri sebagai umpan agar ia mau berlaku hianat terhadap kaisarnya. Tidak, tidak. Kalian sudah gila. Jangan harap akan dapat menarikku melakukan penghianatan. Kalau Huayan kan hendak menyerang negaraku, lebih dulu dia akan berhadapan dengan aku sebagai musuhnya. Ang Hwa menjadi pucat. Senyumnya masih mengembang di bibir, akan tetapi sepasang matanya yang bening kini bernyala-nyala. Bagus sekali. Kau tidak dapat menerima kebaikan orang setelah berkata demikian, Ang Hwa melompat keluar dari tenda. Tiong Kiat merasa curiga, cepat ia mengambil bungkusan pakaiannya dan hendak keluar dari tenda akan tetapi di luar tenda itu ternyata telah terkurung oleh pasukan Owi Gowur yang dipimpin oleh Huayan kan sendiri bersama istrinya. Ang Hwa. Orang Shisim kata Huayan kan dengan suara besar. Kau telah menghina istriku dan menolak kebaikanku. Kau tidak mau membantu kami? Baik, jangan harap akan dapat keluar dari sini dalam keadaan bernyawa sambil berkata demikian, Huayan kan telah menodongnya dengan anak panahnya yang lihai. Akan tetapi Tiong Kiat tidak menjadi gentar. Ia tersenyum pahit dan berkata, ku kira aku telah membantu seekor domba yang patut dibela, tidak taunya dibalik kedok domba itu tersembunyi muka serigala yang jahat. Huayan kan, betapapun juga, aku Sim Tiong Kiat masih tetap seorang hon yang tidak nanti mau melakukan pengkhianatan terhadap negara dan bangsa sendiri sambil berkata demikian Tiong Kiat cepat mencabut pedangnya. Baiknya ia berlaku cepat, karena belum habis ucapannya keluar dari mulut, tiga batang anak panah yang dilepas sekaligus oleh Huayan kan telah menyambar ke arahnya lah cepat memutar pedangnya dan dengan menerbitkan suara nyaring, tiga batang anak panah itu dapat dipukul jatuh semua. Huayan kan terkejut sekali. Belum pernah ia melihat ada orang yang dapat menangkis tiga anak panahnya secara demikian mudahnya, maka ia lalu cepat memberi aba-aba kepada para anak buahnya. Tiong Kiat mendahulunya dan cepat menerjang dari samping kiri. Ia maklum bahwa untuk melakukan perlawanan dan menghadapi Huayan kan, Ang Hwa dan sekian banyaknya pasukan Owi Gour, adalah hal yang tidak mungkin dan betapapun tingginya ilmu silatnya, kalau ia melawan ribuan orang ini, akan sama halnya dengan membunuh diri. Maka ia lalu menerjang ke kiri untuk menjauhi Huayan kan dan Ang Hwa. Begitu ia menerjang, pedangnya telah menjatuhkan tiga orang perwira Owi Gour sehingga para pengepung di bagian ini menjadi jerih dan mundur. Tiong Kiat melompat ke dalam gelap dan mengamuk serta merobohkan para penghadangnya. Keadaan menjadi geger dan di mana saja pemuda itu lari dan dihadang, pasti robohlah beberapa orang. Akhirnya setelah merobohkan 20 orang penghadang lebih, pemuda ini dapat membobolkan pengepungan dan melarikan diri di dalam gelap. Terdengar teriakan-teriakan di belakangnya dari mereka yang mengejarnya, akan tetapi siapakah yang dapat menyusul pemuda yang memiliki ilmu berlari cepat ini? Sebentar saja, suara yang mengejarnya. Makin lemah dan tak terdengar lagi. Tiong Kiat melarikan diri terus ke selatan. Tujuan perjalanannya adalah Kota Raja, karena sebelum bertemu dengan Huayan Khan, ia pun ingin sekali melihat Kota Raja. Hatinya merasa kecewa dan timbulah kedukaan di dalam dadanya. Teringat ia kepada Sumaeng, Nona yang sampai pada saat itu juga masih selalu ia kenangkan dengan penuh kerinduan hati. Betapapun banyaknya wanita yang dijumpainya, tak seorang pun di antara mereka yang dapat dibandingkan dengan Sumaeng. Ia merasa menyesal sekali mengapa ia dahulu telah mengganggu Sumaeng, karena kalau tidak, tentu Nona itu tidak akan memusuhinya dan mungkin sekali ia akan dapat menjadi sahabat baik Nona itu. Gemas ya kalau teringat kepada Ang Hwa, gadis yang ternyata menjadi istri Huayan Khan yang amat tidak tahu malu itu. Ia ingin masuk ke Kota Raja dan kalau mungkin, akan memberitahukan kepada pemerintah akan maksud Huayan Khan yang hendak memerontak itu. Teringat kepada Eng Eng dan Ang Hwa, hatinya menjadi kesal dan ia tidak tertarik oleh gadis-gadis yang dijumpainya di dalam perjalanannya. Pada suatu hari ia tiba di Kota Halbun, sebuah kota kecil di sebelah Kota Raja. Ketika ia sedang berjalan memasuki kota itu ia melihat ima orang tosu jubah kuning berjalan cepat bersama seorang panglima bertubuh tinggi besar dan nampak gagah sekali. Melihat lima orang tosu ini, terkejutlah hati Tiong Kiat. Sungguhpun ia belum pernah melihat lima tosu ini namun melihat pakaian mereka yang berwarna kuning dan melihat pula tongkat bambu yang berada di tangan mereka, dengan mudah ia menduga bahwa mereka ini tentulah gobinggo keatung, lima tongkat aneh dari godi, yang telah amat terkenal namanya karena ilmu silat mereka yang amat tinggi. Juga hatinya tertarik sekali ketika melihat panglima yang gagah itu. Timbulah dalam hati Tiong Kiat ingin mengetahui apakah yang hendak dilakukan oleh lima orang tosu itu. Maka diam-diam ia lalu mengikuti mereka dari jauh. Ternyata bahwa enam orang itu menuju keluar dari kota dan akhirnya mereka menuju ke barat melewati sebuah hutan kecil dan masuk ke dalam dusun di kaki gunung keciwi. Di luar dusun ini terdapat sebuah benteng besar, dan temboknya sudah nampak menjulang tinggi dari jauh. Panglima itu dan lima tosu baju kuning tadi lalu memasuki pintu benteng yang dijaga oleh belasan orang prajurit. Terpaksa Tiong Kiat bersembunyi di balik pohon karena tentu saja ia tidak dapat masuk. Hatinya makin terheran-heran. Terang sudah panglima tadi adalah panglima kerajaan, mengapa lima orang tosu ini ikut masuk ke dalam benteng? Ada keperluan apakah para pendekta itu memasuki benteng yang penuh dengan prajurit? Tiong Kiat adalah seorang perantau yang tidak tentu tujuannya, maka setiap kali melihat kejadian yang ganjil, ia takkan puas sebelum dapat mengetahui sebab-sebabnya. Ia lalu mencari jalan masuk dan berjalan sambil bersembunyi di balik pepohonan mengitari tembok benteng itu. Seperti biasa pada waktu negara tidak sedang mengalami perang, penjagaan tembok benteng tidak dilakukan dengan keras dan akhirnya, di sebelah belakang benteng itu Tiong Kiat melihat tembok yang tidak terjaga dan nampaknya sunyi saja. Ia lalu mengeluarkan kepandainya, melompat dengan gesit ke atas tembok yang tinggi itu. Setelah mendekam di atas tembok beberapa lama sambil mengintai ke dalam ia melihat bahwa di bagian belakang itu hanya lapangan rumput yang agaknya dipergunakan sebagai tempat latihan perang-perangan, maka ia lalu melompat ke dalam dengan gerakan amat ringan. Tiba-tiba ia mendengar suara orang dan cepat ia bersembunyi di belakang kandang kuda yang penuh dengan kuda-kuda tinggi besar. Dua orang nampak mendatangi sambil membawa rumput makanan kuda. Sungguh aneh sekali Oe Iciangkun itu, terdengar seorang di antara kedua orang penjaga itu berkata, Biasanya kalau ada orang tertangkap lalu dihukum mati atau dikirim ke kota raja untuk diadili. Akan tetapi siluman wanita itu bahkan diharuskan mendapat perlakuan yang baik. Lo siang, kau tahu apa kata orang kedua. Siluman wanita itu demikian cantik jelita, masih muda pula. Takkan lebih dari 20 tahun, bagaikan kembang sedang metarnya. Siapa yang tega untuk membunuhnya? Lagi pula ilmu silatnya demikian lihai sehingga kalau tidak ada lima orang tosu gobinggo kuaitung itu, Siapa yang mampu menangkapnya? Dan Oe Iciangkun sendiri masih muda, belum beristeri, hem. Siapa tahu? Apa maksudmu, lo siang? Oe Iciangkun gagah perkasa, tawanan ini seorang gadis cantik jelita, apalagi sudahlah, lo kuih, kita menanti saja dibagikannya arak wangi. Ha, ha, ha. Tiba-tiba ada angin menyambar dan tahu-tahu seorang pemuda entah dari mana datangnya, telah berdiri di depan mereka. Sebelum mereka sempat membuka suara kedua tangan Tiongkiat menyambar jalan darah mereka di bagian Yahuhiat dan lemaslah tubuh mereka, sedangkan ketika mereka menggerakkan mulut untuk berteriak minta pertolongan kepada kawan-kawan ternyata tak ada sedikitpun suara dapat keluar dari tenggorokan mereka. Tiongkiat tidak mau mengganggu atau melukai kedua penjaga ini, karena sesungguhnya ia masuk ke benteng ini hanya untuk memuaskan ingin taunya saja, dan tidak ada permusuhan sesuatu antara dia dan tentara kerajaan. Akan tetapi, ketika ia mendengar percakapan antara kedua orang penjaga ini, hatinya tertarik sekali. Jadi lima orang Tosu itu bektui adalah Gobinggo Khoaitung. Tiongkiat makin tertarik ketika mendengar tentang ditangkapnya seorang gadis cantik yang berkepandaian tinggi. Ia ingin sekali melihat gadis ini. Dengan hati-hati sekali ia lalu menyeret kedua orang penjaga itu dan menyembunyikan mereka di dalam kandang kuda, kemudian ia lalu melanjutkan pemeriksaannya dan berindap-indap menghampiri bangunan besar yang berada di tengah benteng. Ketika terdengar suara riuh dan tindakan kaki banyak orang, ia cepat bersembunyi lagi. Sebentar kemudian muncullah tiga barisan yang dengan gagahnya menuju ke lapangan rumput di belakang itu. Mereka ini hendak mulai dengan latihan mereka, dipimpin beberapa perwira. Setelah barisan-barisan itu lewat, Tiongkiat menyelingap ke belakang bangunan besar. Sekali ia anjotkan tubuhnya ia telah berada di atas genteng, bersembunyi di wuungan yang tinggi. Kemudian setelah maju lagi beberapa jauhnya, ia mendengar suara seorang wanita berseru nyaring. Aku sudah kalah tertangkap, mau apa lagi? Kalau kau mau membunuhku, bunuhlah siapa takut mati. Hanya sayang sekali bahwa kalian ini orang-orang gagah ternyata hanyalah pengecut-pengecut besar yang melakukan pengeroyokan atas diri seorang wanita untuk memperoleh kemenangan. Nona yang baik, terdengar suara yang tenang dan besar, mengapa kau berkeras hendak memusuhi kami? Kami tidak mempunyai maksud buruk terhadap kau dan apakah kesalahan beberapa anggota kami itu tak dapat kau maafkan? Kalau saja kau suka membantu pekerjaan kami, bukankah hal ini bagus sekali dan kau berarti akan dapat berbakti kepada negara? Tiongkiat makin tertarik dan hatinya berdebar-debar. Ia seperti pernah mendengar suara wanita yang nyaring dan keras ini. Cepat ia lalu menghampiri ke arah suara itu dan membuka genteng mengintai ke dalam. Hampir saja ia mengeluarkan seruan kaget ketika ia menjenguk ke bawah. Ternyata bahwa wanita itu benar-benar adalah sumaeng. Nona yang siang malah menjadi buah kenangannya ini duduk di atas bangku dengan sikap marah, sedangkan di sekelilingnya, seakan-akan mengurungnya, duduk panglima yang dilihatnya tadi bersama kelima gobinggo kuaitung. Bagaimanakah engeng sampai terjatuh ke dalam tangan mereka ini? Baiklah kita mengikuti pengalamannya secara singkat melanjutkan penuturan ini. Setelah engeng berpisah dengan Tiong Hon untuk mencari jalan masing-masing dalam usaha mereka berdulu-duluan mencari Tiong Kiat, gadis ini langsung menuju ke kota raja. Ia pikir bahwa seorang pemuda jahat seperti Tiong Kiat tentu akan memilih tempat yang ramai dan indah, maka ia lalu menuju ke kota raja untuk mencari jejak pemuda yang dibencinya itu. Karena ia belum pernah pergi ke kota raja dan engeng merasa tertarik sekali oleh pemandangan di sebelah barat Provinsi Hopak yang bertapal batas dengan Provinsi Sansi di sebelah barat dan dengan Mongolia di sebelah utara, maka ia telah salah jalan bukannya langsung ke kota raja, akan tetapi lewat di sebelah barat kota raja dan terus ke utara tanpa disadarinya ia telah melewati kota raja dan kini berada di sebelah utaranya. Demikianlah, maka pada suatu hari tibalah ia di kota Hambun, kota yang jauh letaknya dari benteng itu. Ketika ia sedang berjalan sambil melihat-lihat, tiba-tiba dari depan mendatangi lima orang tentara kerajaan yang berjalan saling bergandengan dan melihbat jalan mereka yang terhuyung-huyung itu, mudah diduga mereka berada dalam keadaan mabok, Eng Eng tidak memperdulikan mereka, akan tetapi sebaliknya lima orang tentara itu ketika melihat Eng Eng dan ketika gadis itu hendak mengelak ke kiri, mereka sengaja bergerak ke kiri pula dan dengan sengaja menghadang perjalanan gadis ini. Marahlah Eng Eng dan dengan muka merah ia membentak. Kawanan anjing, apakah kau mau mengganggu orang di tengah jalan? Minggir. Akan tetapi sambil tertawa-tawa, lima orang tentara itu lalu berebut maju untuk memeluk atau merabat tubuh gadis yang cantik jelita ini. Akan tetapi, bukan main hebatnya. Akibatnya kekurang ajaran mereka ini. Terdengar suara bak-bik-buk, disusul oleh pekik mereka dan tubuh mereka terlempar ke kanan-kiri terkena tendangan kedua kaki Eng Eng. Bagaikan babi-babi disembelih, kelima orang kurang ajar ini mengadu-adu dan tak dapat bangun lagi. Pada hari itu, memang banyak anak buah tentara dalam benteng diberi kesempatan keluar dari benteng dan jumlah mereka ini ada puluhan orang. Ketika mendengar suara ribut-ribut dan melihat lima orang tentara dipukul oleh seorang gadis cantik, kawan-kawan mereka yang berada di kota itu, menjadi marah sekali dan sebentar saja Eng Eng dikurung oleh puluhan orang anggauta tentara. Mereka ini mula-mula mempergunakan tangan kosong hendak menangkap gadis ini dan menawannya, akan tetapi apakah artinya keroyokan orang-orang yang hanya kuat tenaga akan tetapi tidak memiliki ilmu kepandayan berarti itu terhadap Eng Eng? Gadis ini menggerakkan kaki tangannya seperti kitiran cepatnya dan bagaikan rumput dibabat, robohlah para pengeroyoknya. Hal ini membuat para tentara menjadi marah sekali. Mulailah mereka mencabut golok mereka. Gadis liar. Menyerahlah sebelum kami melukaimu teriak seorang perwira. Bangsat pengecut. Kalian yang mencari perkara, mengapa aku harus menyerah? Siapa takut kepada golokmu yang tumpul itu Eng Eng membentak? Maka menyerbulah para pengeroyoknya, kini dengan senjata tajam di tangan. Namun, tetap saja mereka bukanlah lawan Eng Eng. Gadis ini mencabut pedangnya dan ketika sinar merah dari pedangnya berkelebat, terdengar suara keras dan golok-golok di tangan para pengeroyoknya terbabat putus, runtuh bagaikan daun bambu jatuh berhamburan. Tentu saja para tentara ini menjadi terkejut sekali beberapa orang di antaranya cepat melarikan diri ke benteng untuk memberi laporan kepada Oei Chiangkun, panglima yang menjadi komandan di dalam benteng itu. Pada waktu itu, Oei Chiangkun sedang menerima kedatangan kawan-kawan baiknya, yakni Gobinggo Kuaitung yang bernama Iucu, karena mereka sesungguhnya telah membuang nama asal dan memakai nama yang sederhana saja yakni Tianit Tosu, Tianji Tosu, Tiansem Tosu, Tiansi Tosu dan Tiango Tosu. Kelima orang Tosu dari Godisan ini memang pendeta-pendeta yang berilmu tinggi dan penggantian nama mereka ini sesungguhnya ada alasan yang amat kuat bagi mereka. Dahulu, sebelum perkumpulan agama yang disebut Pek Lian Kau, agama teratai putih, belum lenyap dan belum dihancurkan oleh Kaisar Taichung yang melihat gejala-gejala tidak baik dalam perkumpulan agama ini. Kelima orang pendeta ini sebetulnya menjadi pengurus-pengurus terkemuka dari Pek Lian Kau. Oleh karena Pek Lian Kau sudah hancur dan musnah, maka untuk melindungi dirinya, mereka melarikan diri ke Godisan dan menukar nama, sehingga kini terkenal sebagai Gobinggo Kauai, Tung yang amat lihai. Adapun Oei Chiangkun ini sebenarnya, bernama Uisan dan ia dulu secara bersembunyi adalah seorang pemeluk agama Pek Lian Kau. Ketua pendeta wanita yang masih muda dan cantik sekali bagaikan bunga teratai, sesungguhnya diam-diam mengadakan perhubungan dengannya dan menjadi kekasihnya. Akan tetapi Oei Chiangkun pandai sekali menyembunyikan dirinya dan berlindung di balik kedudukannya sebagai panglima yang memimpin puluhan ribu tentara, setelah kekasihnya itu tewas dalam pembasmian Pek Lian Kau dan perkumpulan ini bubar, diam-diam Oei San masih mengadakan perhubungan dengan Gobinggo Kauai Tung yang bersembunyi di pegunungan Godisan. Demikianlah antara Oei Chiangkun dan Gobinggo Kauai Tung terdapat hubungan yang erat sekali, maka tidak mengherankan apabila pada hari itu mereka berlima datang mengunjungi Oei Chiangkun di dalam bentengnya. Gobinggo Kauai Tung telah membuat nama besar maka selain Oei Chiangkun boleh dibilang tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa mereka adalah bekas-bekas pemimpin Pek Lian Kau. Oei Chiangkun dan kelima orang tamunya sedang bercakap-cakap ketika datang laporan tentang seorang gadis yang mengamuk hebat di kota Hangbun. Panglima ini menjadi marah dan bersama Gobinggo Kauai Tung ia cepat naik kuda menuju ke Hangbun. Di situ benar saja ia melihat seorang gadis muda yang cantik sekali tengah mainkan pedangnya yang mengeluarkan cahaya merah membabat putus setiap golok yang menghadangnya sehingga tempat pertempuran itu telah penuh dengan potongan golok dan tubuh para tentara yang terluka. Biarpun tak seorang di antara para pengeroyok ini ditewaskan oleh Hangeng, namun pemandangan ini cukup hebat dan mengerikan. Gadis liar dari manakah berani melawan tentara pemerintah bentak Oei Chiangkun yang telah mencabut golok besarnya dan menyerbu ke arah tempat pertempuran itu. Melihat majunya Oei Chiangkun, semua tentara lalu mengundurkan diri, hanya mengurung tempat itu dari jauh, memberi tempat yang cukup luas bagi pemimpin. Semua tentara kini telah menjadi gembira untuk menonton pertempuran yang pasti akan menarik hati ini. Hangeng menengok dan memandang kepada Panglima yang baru datanglah melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, berpakaian indah dan gagah sekali, keningnya lebar, matanya tajam dan goloknya yang dipegangnya besar dan nampak berat sekali, ia dapat menduga bahwa orang ini tentulah komandan dari pasukan kerajaan, maka sebagai seorang gadis yang telah tahu akan artinya perbuatan yang melawan alat pemerintah, ia tidak mau menyerang Panglima itu. Ia tahu bahwa ia dapat dianggap sebagai seorang pemberontak yang berdosa besar, maka sebelum ia menyerang, ia hendak melihat dulu bagaimana sikapnya Panglima ini. Aku bukan melawan tentara pemerintah, akan tetapi membela diri. Kalau anak buahmu maju hendak menggangguku, apakah aku harus berdiam diri saja tidak melawan? Lima orang anak buahmu dalam keadaan mabok telah menggangguku di jalan, dan aku hanya memberi hadiah tendangan perlahan saja kepada mereka. Akan tetapi semua orang-orangmu secara tak tahu malu sekali lalu maju mengeroyoku. Siapa mau dipegang oleh tangan-tangan mereka yang kotor dan bau? Aku melawan dan akhirnya terjadi pertempuran ini. Nah, kau boleh pikir sendiri, siapa yang salah? Oe Ichiang Kun tertegun. Belum pernah ia melihat seorang gadis sehebat ini. Bahkan kekasihnya yang dulu, yakni pemimpin pekelian kau yang cantik bagaikan Dewi Kahyangan itu, kalau dibandingkan dengan Nona ini, masih belum dapat dikata melebihi. Nona, betapapun juga, kau telah merobohkan banyak anggautaku dan kau telah melakukan perlawanan. Tahukah kau bahwa untuk dosa ini saja kau dapat dijatuhi hukuman mati? Lebih baik kau menyerah dan mari ikut dengan kami ke benteng untuk diperiksa perkaranya lebih lanjut. Kau ini siapakah maka berani memerintah kepadaku? Kalau kau menginsafi kesalahan anak buahmu, seharusnya kau yang minta maaf kepadaku, baru aku mau menghabiskan perkara sampai di sini saja. Nona, kau sombong sekali. Kau berhadapan dengan seorang Panglima Kerajaan, dan untuk kebaikanmu sendiri, kau harus tunduk kepadaku. Eng-eng yang beratak keras itu makin marah. Panglima Kerajaan, jangankan baru itu, biar kau menjadi Panglima Langit sekalipun, aku takkan mau tunduk begitu saja kalau aku tidak bersalah. Mengerti? Bagus, hendak kulihat sampai di mana sih kepandainmu. Maka kau berani bersombong di depanku. Oeisan yang segera menggerakkan golok besarnya, melakukan serangan ancaman kepada eng-eng. Gadis ini dengan sengaja lalu menyambut datangnya golok ini dengan pedangnya. Terdengar suara keras sekali dan bunga api berpijar ke atas. Akan tetapi keduanya menjadi terkejut. Oeisan terkejut karena biarpun ia telah menggunakan seluruh tenaganya yang besar namun tidak nampak gadis itu terpengaruh bahkan ia merasa tangannya tergetar. Sebaliknya eng-eng terkejut karena melihat betapa golok itu tidak menjadi rusak oleh bacokan pedang merahnya. Karena maklum atas ketangguhan lawan masing-masing, keduanya lalu maju dan terjadilah pertempuran yang hebat sekali. Oeisan bertenaga besar sedangkan goloknya yang besar itu berat sekali, maka gerakannya menimbulkan angin yang bersuitan. Goloknya diputar dan menyambar antep membuat pakaian eng-eng berkibar karena angin sambarannya. Akan tetapi gadis itu bagaikan seekor burung walet lincahnya, bergerak demikian cepat sehingga ia nampak seperti berterbangan di antara sambaran golok. Bahkan pembalasan yang dilakukan oleh serangan pedang eng-eng, sebentar saja membuat Oeisan menjadi sibuk sekali. Belum juga 30 jurus mereka bertempur, Oeisan sudah menjadi kewalahan terdersak hebat dan hanya dapat menangkis dan melindungi tubuhnya dengan putaran goloknya. Sesungguhnya, kalau eng-eng mau gadis ini pasti akan dapat merobohkan Oeisan. Akan tetapi selama perantauannya di dunia Kang O, gadis ini telah mendapat banyak pengalaman dan telah mendengar banyak urusan, sehingga ia maklum bahwa sekali-kali ia tidak boleh melukai atau menewaskan seorang panglima kerajaan. Kalau para anggota tentara yang menonton pertempuran itu tidak mengerti bahwa gadis yang lihai itu telah mengalah dan tidak mau mendesak lawannya, adalah Go Bingo Kuaitung yang merasa terkejut sekali. Mereka ini cukup maklum akan kelihayan Oeisan, akan tetapi sekarang menghadapi gadis pedang merah ini ternyata sahabat mereka ini kalah jauh. Tianit Tosu, yang tertua di antara mereka dan yang selalu menjadi pemimpin, tiba-tiba mendapat pikiran yang amat baiklah mendekati adik-adiknya dan membisikkan sesuatu. Dia ihai sekali, alangkah baiknya kalau dapat membantu kita, setelah berkata demikian, ia dan keempat orang adiknya lalu melompat ke medan pertempuran sambil berkata, Li Hiap, Nona Gagah, harap suka melihat muka kami dan hentikanlah pertempuran ini. Kami adalah Go Bingo Kuaitung, dan Oe Ichiang Kun ini adalah sahabat baik kami, sambil berkata demikian Tianit Tosu lalu mengebutkan lengan bajunya sebelah kiri untuk menangkis pedang merah Engeng. Ketika ujung lengan baju itu mengenai ujung pedang, Engeng merasa tangannya tergetar, maka taulah ia bahwa ia menghadapi seorang lawan yang tangguh. Akan tetapi, di dalam kepala gadis ini tidak ada kata-kata takut, maka ia lalu menjawab. Aku yang muda dan bodoh tidak kenal dengan Go Bingo Kuaitung sungguh pun aku mendengar nama mereka yang besar. Soalnya bukan kenal atau tidak, akan tetapi dalam pertempuran ini soalnya adalah salah dan benar. Aku tidak merasa bersalah, dan kalau Chiang Kun ini mau menghabiskan urusan sampai di sini, minggirlah dan biarkan ku pergi. Tidak bisa baik itu mudah, lihiap, kata pula Tianit Tosu, siapapun juga yang salah, kau telah melakukan perlawanan terhadap tentara negeri, ini sudah menjadi satu dosa yang besar sekali. Kalau kau suka ikut ke benteng, biarlah kami berlima yang akan membujuk kepada sahabat kami Oei Chiang Kun untuk memaafkanmu. Aku tidak mengemis maaf teriak eng-eng marah karena kini jelaslah baginya bahwa lima orang Tosu ini terang-terangan berpihak pada Oei Chiang Kun, di dalam kebenaran, aku tidak takut kepada siapapun juga. Ngewi Totiang, tolong dan bantulah aku menangkap gadis liar ini seru Oei San dengan marah dan ia lalu menggerakkan goloknya lagi. Eng-eng menangkis dan kini gadis ini pun menjadi marah sekali. Kalau tadi eng-eng hanya ingin mempermainkan saja kepada lawannya ini, sekarang ia membalas dengan serangan maut yang amat berbahaya. Oei San terkejut sekali dan agaknya ia takkan dapat menangkis atau mengelak lagi, akan tetapi tiba-tiba meluncur dua buah tongkat bambu yang menangkis pedang eng-eng. Gadis ini melompat mundur dan segera memutar pedangnya menghadapi keroyokan Oei San dan Godinggo Kuaitung itu. Ternyata bahwa nama besar Godinggo Kuaitung bukanlah nama kosong belaka. Ilmu tongkat mereka luar biasa sekali gerakannya dan tongkat bambu di tangan mereka merupakan senjata penotok yang amat hebat. Kalau hanya menghadapi mereka seorang, agaknya eng-eng masih akan dapat menandingi mereka, akan tetapi kini ia menghadapi lima orang sekaligus, masih ditambah pula oleh Oei San yang kepandainya pun tidak rendah. Maka eng-eng menjadi terdesak hebat. Sungguhpun ia menggigit bibir dan melakukan perlawanan sekuat tenaga, namun dalam jurus ke-30, tiba-tiba pedangnya terjepit oleh empat batang tongkat dan tongkat kelima menyambar tangan kanannya. Terpaksa untuk menolong tangannya, eng-eng melepaskan pedang itu yang segera dirampas oleh Tiani Tosu. Gadis ini terkurung di tengah-tengah dan tidak bersenjata lagi. Bagaimana, Lih Yap, apakah kau tidak mau ikut kami ke benteng untuk bicara secara baik? Tanya Tiani Tosu. Eng-eng bukanlah orang bodoh yang menurutkan nafsu hati atau kemarahan lah tau sepenuhnya bahwa kalau ia melawan terus dengan tangan kosong, ia akan mati konyol. Tentu saja ia tidak mau hal ini terjadi. Ia ingin melihat perkembangan selanjutnya dan baru berlaku nekat kalau sudah tidak ada jalan keluar lagi. Pula, mereka ini agaknya tidak berniat buruk terhadap dirinya. Maka ia lalu menganggukan kepala dan demikianlah, mereka semua lalu menuju ke dalam benteng. Oe I San minta kepada eng-eng untuk berangkat lebih dulu diiringi oleh semua perwira dan pasukannya, dengan alasan bahwa ia dan Godingo Kuaitung mempunyai urusan di kota Hambun. Padahal sebenarnya ia dan kelima kawannya hendak mencari keterangan di kota itu tentang diri eng-eng, kuatir kalau-kalau nona gagah itu mempunyai kawan-kawan yang lain. Akan tetapi ketika mereka mendapat kepastian bahwa nona itu tidak mempunyai kawan lain, mereka lalu cepat kembali ke benteng. Dan tanpa mereka ketahui, dalam perjalanan ke benteng inilah Tiong Kiat melihat lalu mengikuti mereka dengan sembunyi. Akan tetapi, Oe I San dan lima orang Tosu itu kecewa hatinya, mereka ternyata tak berhasil memujuk eng-eng. Gadis ini tetap tidak mau menurut, dan tidak mau membantu mereka. Aku adalah seorang perantau, untuk apa aku ikut-ikut dengan urusan ketentaraan? Aku tidak sudi membantu pekerjaan orang lain, apalagi pekerjaan dalam ketentaraan yang tidak ku mengerti sama sekali. Nona Suma kata, Oe I San, ku harap kau suka berlaku bijaksana dalam hal ini. Kau tahu bahwa kami telah berlaku murah kepadamu dan kami takkan melanjutkan urusan kesalahanmu yang telah melawan dan melukai anggota ketentaraan kami. Dan sebagai gantinya, kami hanya ingin kau tinggal di sini dan membantu apabila kami mengadakan pertempuran. Melawan musuh-musuh kami. Kau tak perlu ikut memikirkan persoalannya, hanya kami kekurangan tenaga yang cukup untuk menghadapi musuh. Percayalah bahwa kami hendak berjuang untuk maksud yang suci. Buktinya kelima orang pendekta ini pun telah membantu kami. Tinggal kau pilih saja membantu kami dan terbebas dari tuntutan kami atas kesalahanmu tadi. Terima kasih telah menonton!